Eternal Secret King Season 338, Peperangan Ledakan Di depan Suzymo, sosok hitam tiba-tiba muncul, ambil saja dan hancurkan hukuman di depannya. Raja Suci Reinkarnasi muncul. Suzymo menarik napas lega. Jika Raja Suci Reinkarnasi tidak mengambil tindakan untuk memblokir hukuman surgawi ini, bahkan jika ada lonceng kekacauan dan tubuh Suci kekacauan, dia tidak akan bisa menahannya dua kali, dan dia pasti akan mati. Begitu tubuh asli King Lian jatuh, itu bahkan akan mempengaruhi proses deduksi Dewa Seni Bela Diri. Raja Suci Samsara menjabat tangannya dengan lembut dan berkata, Hukuman Tuhan, kamu jauh lebih buruk daripada kamu saat itu. Sepertinya lukamu akan sulit untuk disembuhkan. Seperti yang diperkirakan. Lima Tai Si Yuan Ling telah lama terluka. Hati Suzymo tiba-tiba menimbulkan keraguan. Mereka juga adalah Raja Suci Surga, mengapa luka dari lima roh primordial Tai Si belum sembuh, tetapi Raja Suci Reinkarnasi tampaknya telah pulih seperti sebelumnya. Cedera seperti apa yang bisa membuat kelima Tai Si Yuan Ling tidak bisa memperbaikinya. Roh primordial Yin yang tampak tenang, dan berkata dengan ringan, kekacauan, hidup telah jatuh, dan Anda sendiri tidak dapat membuat gelombang apapun. Waktu dan ruang Yuan Ling berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kami terluka, selama kami bergabung, kami masih bisa menekanmu. Aku tidak melihatnya. Hehehehe. Sein King of Samsara memandang kelima Tai Si Yuan Ling, dan tiba-tiba tertawa, mengangkat bahu, terlihat sedikit gila. Jianian Yuan Ling berkata dengan dingin, kamu tidak perlu memberitahunya apa yang dia katakan, bergabunglah untuk membunuhnya. Ledakan. Tembakan Yuan Ling senyap. Kekuatan surga meledak, dan seluruh ruang dipenuhi dengan aura kehancuran. Di bawah selubung pemusnahan surga, semuanya akan dimusnahkan dan berubah menjadi debu. Terkunci. Raja Suci Reinkarnasi menamparkan tangannya, dan menyebarkan kekuatan pemusnahan surga yang baru saja dipadatkan. Ini berarti, kamu tidak perlu menunjukkannya kepada mereka. Sein King Samsara mengejek dan berkata dengan ringan. Wajah diam Yuan Ling tenggelam. Begitu dia memikirkannya, tombak besar yang membunuh menembus awan dan kabut tebal, dan masuk ke telapak tangannya, itu adalah senjata suci surga, tombak suci. Semuanya, jangan percaya padaku. Diam Yuan Ling berkata dengan suara yang dalam. Keempat roh primordial Taishi memahami dan mengambil kembali empat artefak suci dao surgawi yang tersisa. Melihat gerakan ini, Raja Iblis, manusia surgawi, taois, Dewan Raka, dan Dewa Jahat yang awalnya dalam 33 hari muncul satu demi satu, memimpin pasukan di bawah komando mereka dan pergi untuk pertama kalinya selama 33 hari. Dalam sekejap, di langit di atas 33 hari, Iblis menari dengan liar, hantu dan bayangan tetap ada, bendera berkibar, dan aura pembunuh itu mengerikan. Sebelumnya, Raja Iblis, penguasa neraka, dan yang lainnya tidak berani pergi selama 33 hari dengan mudah, karena mereka khawatir dengan keberadaan lima artefak suci. Sekarang, tanpa ancaman artefak ilahi, penguasa empat jalan semuanya telah muncul. Kepala gunung juga memimpin orang-orang suci umat manusia ke langit di atas tanah suci kehidupan. Tanah suci kekacauan. Zhu Zhao, Yu Ying, di Ewe menuju, dan pembangkit tenaga listrik yang memimpin tanah suci kehidupan. Suci keos juga dikosongkan dan melihat ke arah lima tanah suci. Di atas langit timur, sebuah tongkat penjangkau langit yang sangat tebal muncul, dan di samping tongkat panjang yang mencapai langit, tubuh yang lebih besar muncul samar-samar, memancarkan aura yang menakutkan. The Great Saga of Confusion telah muncul. Selama kekacauan terakhir, Saga besar kebingungan, yang tetap netral, juga siap untuk mengambil tindakan dalam hidup ini. Ribuan dunia, angin begelombang, dunia berubah warna. Naga Biru Suara Tuhan Jahat menyebar ke lima tempat suci, Reinkarnasi Surga, kalian berlima dapat memikirkan hari ini. Reinkarnasi Surga Keempat kata ini seolah memiliki kekuatan magis yang dahsyat, dan para makhluk di lima tempat suci tersebut merasakan dentuman jantung berdebar-debar dan kegelisahan. Wajah lima guru suci itu jelek. Mendengar Reinkarnasi Surga, mereka tidak bisa tidak mengingat masa lalu, seolah-olah baru kemarin, dan semuanya jelas dalam pikiran mereka. Faktanya, penghancuran tiga tempat suci datang dari tangan mereka berlima. Selama kekacauan besar tahun itu, Raja Suci kekacauan dan kehidupan jatuh, dan Raja Suci Samsara menghilang. Lima Tai Si Yuan Ling semuanya terluka, dan sebelum mereka tertidur lelap, mereka menyerahkan lima artefak suci dao surgawi kepada mereka dan membiarkan mereka mengambil alih situasi keseluruhan dan menstabilkan tiga ribu dunia. Itu juga mengandalkan lima artefak suci dari jalan surgawi sehingga mereka dapat menembus tiga tempat suci dalam satu gerakan. Dalam kehidupan ini, artefak suci surgawi dao di tangan mereka ditarik, dan mereka kehilangan dukungan terbesar mereka. Tanah Suci Reinkarnasi, Tanah Suci Kekacauan, dan Tanah Suci Kehidupan tidak hanya muncul kembali, tetapi juga jumlah orang suci dan pembangkit tenaga besar telah melampaui mereka. Mereka akan menanggung serangan balasan dari tiga tempat suci. Semua ini seperti reinkarnasi surga dan karma. Bahkan hati lima guru suci terguncang. Tetapi segera, lima guru suci menjadi tenang dan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Selama lima leluhur roh primordial menekan Raja Suci Reinkarnasi, situasi keseluruhan dapat diselesaikan. Tuan Yin Dan yang berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Hukuman guru suci surga berkata, lima tempat suci kita telah ada selama bertahun-tahun, dan latar belakangnya ada di sini. Tidak mudah bagi tiga tempat suci untuk mengalahkan kita. Yang harus kita lakukan adalah menunda sebanyak mungkin dan menunggu kabar dari lima leluhur roh primordial. Master Suci Ruang dan Waktu berkata, kami tidak memiliki artefak surgawi di tangan kami, dan mereka juga tidak memilikinya. Bahkan jika mereka berada di atas angin, akan sulit untuk membunuh kami. Api leluhur, Gu Yao telah menjadi orang suci yang hebat, di mana dia akan berdiri. Keempat guru suci semuanya memandang guru suci api leluhur. Dewa api leluhur menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, dia tidak akan berdiri di manapun, dan bahkan jika dia melihat kematianku, dia tidak akan menembak. Ketika dia menjadi orang suci yang hebat, sebab dan akibat antara aku dan dia benar-benar hancur. Membunuh. Banyak iblis dan hantu selama 33 hari, tanpa pengekangan mereka, tidak dapat menahan diri untuk waktu yang lama, dan mereka seperti orang gila, dan bergegas menuju ke lima tempat suci. Dunia seribu besar sekali lagi jatuh ke dalam kekacauan besar. Api perang ada di mana-mana, dan semua makhluk hidup dari semua kelompok etnis ada di antara mereka, dan tidak banyak orang yang bisa selamat. Ledakan Yin Yang dan hukuman surgawi, dua roh primordial Taishi menembak pada saat yang sama, mengorbankan peta Taiji dan pedang hukuman surgawi, dua artefak surgawi, untuk menekan Raja Suci Reinkarnasi. Yin dan Yang mengejar, langit berputar. Pada saat ini, Raja Suci Reinkarnasi tampaknya terjebak dalam diagram Taiji dan akan dicekik kapan saja. Langit dan bumi adalah Yin dan Yang. Hidup dan mati adalah Yin dan Yang. Matahari dan bulan adalah Yin dan Yang. Yin dan Yang. Siang dan malam adalah Yin dan Yang. Dingin dan panas adalah Yin dan Yang. Musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin, guntur, kilat, hujan dan salju juga Yin dan Yang. Semua hal mengandung Yin dan merangkul Yang. Alasan mengapa Yin dan Yang menjadi jalan surga juga merupakan alasan. Bahkan Raja Suci Reinkarnasi tidak dapat menyingkirkan Dao Surgawi Yin Yang. Hanya di tangan roh primordial Yin yang peta Taiji artefak suci Dao Surgawi menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Yin Yang Heavenly Dao mengisi setiap inci ruang, dan tidak ada tempat untuk menghindarinya. Berdengung. Tubuh pedang hukuman surgawi terus bergetar. Setiap kali bergetar, busur petir yang menyilaukan meledak. Hukuman surga adalah untuk mengeksekusi hukuman atas nama surga, kekuatan dan kekuatan macam apa ini. Hanya jalan surga yang dapat bertindak atas nama surga. Dalam gambar Taiji, cahaya pedang muncul. Pedang hukuman surgawi turun, bekerja sama dengan peta Taiji, dan membantai Raja Suci Samsara. Saint King of Samsara terjebak di dalamnya, tetapi dia tidak terburu-buru. Ekspresinya seperti biasa, dan dia melemparkannya dengan santai, dan sebuah buku kuno hitam pekat muncul di udara. Halaman-halaman buku itu bergerak tanpa angin, dan halaman-halaman itu dilepaskan, dan lingkaran cahaya hitam mekar, menghalangi peta Taiji dan pedang hukuman surgawi. Buku Pria. Tepatnya, ini adalah buku orang-orang setelah integrasi buku hidup dan mati. Eternal Secret King Chapter 3372, 3 Books. Ledakan. Tiga artefak suci surgawi dao bertabrakan bersama, dan fluktuasi kekuatan yang besar meletus, hampir menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, merobek Yin dan Yang Dalam Sekejap, menembus hukuman surga, dan Raja Suci Reinkarnasi memegang buku itu. Orang di tangannya dan kembali diwujudkan. Om. Yin Yang dan hukuman surga mengejutkan hati kedua Yuan Ling Taishi. Serangan mereka sebenarnya diselesaikan oleh Saint King of Samsara dan dilawan. Dua artefak suci surgawi dao tidak memanfaatkannya sebelum ditulis oleh manusia. Buku di tanganmu itu bukan buku manusia. Mata Yin Yang Yuan Ling hitam dan putih, menatap buku itu dengan nada serius. Buku manusia adalah artefak suci dari Raja Kehidupan Suci. Lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, dalam kekacauan besar itu, buku itu rusak dan kekuatannya hilang. Sekarang, buku manusia telah jatuh ke tangan Raja Suci Samsara, tidak hanya tidak dapat dikenali, tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Saint King of Reinkarnasi tersenyum sedikit dan berkata, secara akurat, ini adalah buku manusia yang sebenarnya. Buku manusia asli terlalu kecil, dengan hanya banyak catatan tentang ribuan ras manusia di dalamnya. Tapi buku manusia hari ini berisi semua informasi tentang makhluk dari semua ras. Semua makhluk hidup di 3.000 dunia, apakah Anda burung atau binatang, atau makhluk hidup tumbuhan dan pohon, terdaftar dalam buku manusia. Su Zemo terkejut. Sungguh tulisan tangan yang bagus. Semua informasi kehidupan ada di dalam buku manusia. Semua makhluk hidup tidak memiliki rahasia dan tidak ada perlawanan sedikitpun sebelum mereka ditulis. Ini berarti bahwa selama Raja Suci Reinkarnasi berpikir, dia dapat sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati semua hal dengan bantuan buku manusia, dan memanipulasi nasib orang-orang. Yuanling Waktu dan Ruang, Yuanling Api Leluhur, dan Nirvana Yuanling tidak berbicara. Mereka bertiga dapat melihat bahwa hanya dua roh primordial, Yin Yang dan Hukuman Surga, tidak dapat membantu Raja Suci Reinkarnasi sama sekali. Di sisi lain, Su Zemo adalah kekhawatiran besar, dan dia tidak boleh diizinkan menjadi Raja Suci. Oleh karena itu, roh primordial Api Leluhur, roh primordial Nirvana, Yin Yang dan Hukuman Surga, dua roh primordial Taishi bergabung untuk membunuh Raja Suci Samsara. Dan Ruang Waktu Yuanling memilih untuk menembak Su Zemo, berniat membunuhnya. Tunku menyala muncul di sekitar Saint King of Samsara, seluruh tubuh berwarna merah tua, memuntahkan udara panas, memancarkan kekuatan membakar dunia. Artefak Suci Surgawi, Tunku Pembakaran. Tombak Panjang Menusuk, membuat suara menusuk dan tajam menembus udara, niat membunuh sangat ganas. Artefak Surgawi, membunuh Tombak Suci. Kempat Taishi Yuanling menembak pada saat yang sama, meskipun mereka terluka, tetapi di tangan mereka, bagaimanapun, ada empat artefak suci surga. Tidak peduli seberapa kuat Rensu, itu tidak akan pernah bisa menghentikan serangan dari empat artefak suci Dao Surgawi. Saint King of Reincarnasi tidak terburu-buru, dengan ekspresi tenang, dan menebas dengan lembut di bawahnya. Ledakan. Saat berikutnya, langit runtuh. Ini bukan deskripsi apapun, tetapi sepotong langit di dunia seribu besar benar-benar runtuh. Ini. Mata Suzimo melebar saat melihat pemandangan ini. Jika dunia seribu besar seperti kain, maka Raja Suci Samsara melambaikan tangannya dan merobek sudut barat laut kain itu. Sudut itu adalah tempat 33 hari berada. Raja Suci Reincarnasi benar-benar melepaskan seluruh 33 hari dari dunia seribu besar dan memindahkannya ke depannya. Ledakan. Tombak suci dan tungku pembakaran bertabrakan dengan 33 hari, dan suara keras yang memekatkan telinga meletus. Di tengah suara keras ini, Suzimo samar-samar mendengar semburan duka. Dalam 33 hari itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya hidup. Pada saat bertarung melawan tombak suci dan tungku pembakaran, dalam 33 hari dampak dan serangan balik yang besar, aku tidak tahu berapa banyak makhluk yang mati dalam sekejap, dan jiwa mereka tercerai-berai. Banyak makhluk mati tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Untuk makhluk dalam 33 hari, pemandangan barusan seperti akhir dari bencana alam. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa akhir bencana alam yang begitu mengerikan hanyalah pertarungan antara tiga raja suci. Suzimo telah menebak bahwa dalam 33 hari, ada artefak suci Tau Surga. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa artefak suci Tau Surgawi ini adalah 33 hari. Jangan katakan itu Suzimo, bahkan lima tai si Yuanling terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Ini adalah, artefak suci Surgawi Dao milikmu saat itu. Dalam nada suara Zuhuo Yuanling, ada sedikit keterkejutan, sedikit keraguan, dan sedikit ketidakpercayaan. Bagus. Raja suci reinkarnasi menganggup dan berkata, setelah artefak suci Dao Surgawi dihapuskan atas kerja sama Anda, saya meninggalkannya di dunia seribu besar dan bergabung dengan 33 hari untuk merekam 3 ribu Dao. Aku akan memperbaikinya lagi dan mengubahnya menjadi artefak surgawi baru, yang untuk kitab surga. Suzimo terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Menyempurnakan sudut dunia seribu besar menjadi senjata adalah keberanian besar. Siapa sangka bahwa kitab surga bukanlah sebuah buku, melainkan sebuah sudut dunia. Saat itu, Raja Suci Reinkarnasi meninggalkan taois manusia surgawi di dunia seribu besar, mungkin demi perpaduan buku surgawi dan 33 hari, dan kemudian berubah. Namun, metode ini terlalu kejam untuk makhluk dalam 33 hari. Mereka akan menjadi korban kapan saja dalam permainan tembakan besar. Pada saat yang sama, kekuatan waktu, ruang, dan surga turun ke arah Suzimo. Sejauh ini, kelima Tai Si Yuanling semuanya telah mengambil tindakan. Dengan bantuan mata tubuh asli Qinglian, Dewa Senibela Diri akhirnya menemukan jejak kekuatan dari alam semesta kuno pada saat kelima Tai Si Yuanling beraksi. Apakah begitu? Di tanah reruntuhan suci, Dewa Senibela Diri bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Meskipun dia secara kasar menebak arah evolusi selanjutnya dari alam semesta yang kacau balau, akan membutuhkan waktu untuk mengakhiri transformasi. Dan ruang waktu Yuanling telah mengambil tindakan, tubuh asli Qinglian tidak dapat menahannya sama sekali, dan hampir mati. Tiba-tiba, hantu menakutkan tiba-tiba muncul di depan Suzimo, dan kekuatan waktu, ruang, dan surga bertabrakan di atasnya, dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Ledakan. Pagoda Suanhuang surga dan bumi turun, mencoba menghancurkan hantu ini, dan kedua belah pihak bertabrakan. Hantu ini bergoyang untuk sementara waktu, dan di sana samar-samar muncul sebuah bangunan aneh dan menakutkan, tak bernyawa. Pagoda Suanhuang surga dan bumi gagal menghancurkan hantu ini. Um. Ekspresi Suzimo berubah. Hantu ini memberinya perasaan deja vu. Ini adalah. Suzimo bergumam pelan. Jie jie jie. Tawa aneh dan dingin tiba-tiba terdengar di telinga Suzimo, kenapa, kamu melupakanku begitu cepat. Fengdu. Suzimo tercengang. Hantu ini sebenarnya adalah dunia bawah. Dunia bawah dapat menahan pukulan dari pagoda Suanhuang surga dan bumi, dapatkah dikatakan. Ruang dan waktu Yuanling tampak serius, menatap dunia bawah, dan berkata perlahan, artefak surgawi lainnya. Saint King of Reinkarnasi tersenyum ringan dan berkata, itu benar, tiga buku, surga, bumi dan manusia, ada di tanganku. Kitab surga dan kitab manusia telah muncul, dan ini adalah kitab bumi. Buku dari tanah. Suzimo tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Kitab surga bukanlah sebuah buku, tetapi penyempurnaan dari sudut dunia. Buku-buku dari tanah secara alami belum tentu volume buku. Yang disebut buku dari tanah adalah dunia bawah. Kitab surga mencatat tiga ribu jalan besar, kitab manusia mencatat jiwa-jiwa dari semua ras, dan kitab bumi berisi jiwa-jiwa orang mati. Untuk beberapa alasan, Suzimo tiba-tiba merasa ngeri dan bergidik. Eternal Secret King Chapter 3373, Taishi. Ketika dia melihat, buku dari tanah, Suzimo akhirnya memiliki jawaban atas banyak raguan tentang Fengdu. Dengan penglihatannya saat ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Fengdu bukanlah makhluk nyata. Tepatnya, Feng adalah artefak dari kitab bumi. Dengan sisa jiwa Holy Lord of Reincarnation sebagai roh alat, dunia bawah tanah layak disebut sebagai buku bumi. Oleh karena itu, Feng tidak memiliki tubuh fisiknya sendiri. Selama bertahun-tahun di dunia Zhongqian, Feng telah mencoba yang terbaik, dan setelah beberapa periode latihan, dia ingin membentuk tubuh seorang kaisar yang hebat. Fengdu pernah berkata bahwa dia abadi dan abadi, bukan karena dia adalah orang suci. Justru karena dia adalah roh artefak buku bumi. Selama buku bumi itu abadi, tidak peduli berapa kali dia mati, dia bisa dilahirkan kembali dengan buku bumi. Dengan bantuan buku dari tanah, Fengdu telah mencapai keabadian dalam arti lain. Pada awalnya, Suzimo naik ke dunia seribu besar, dan pernah duduk di dunia bawah selama puluhan ribu tahun, mencoba menemukan jejak Fengdu, tetapi tidak menemukan apapun. Justru karena Feng adalah artefak dari dunia bawah, sehingga dapat disembunyikan dan disembunyikan dengan sempurna dari persepsinya. Ada satu hal lagi yang penting. Awalnya, Suzimo berpikir bahwa apa yang telah dilakukan Fengdu di dunia Zhongkian, hutang berdarah yang telah dia lakukan, hanyalah untuk membuktikan Kaisar Agung. Tetapi pada saat ini, dia memikirkan alasan lain. Dunia bawah adalah buku bumi, dan sumber kekuatannya berasal dari jiwa semua makhluk hidup dari semua kelompok etnis setelah mereka jatuh. Dengan kata lain, semakin banyak perang dan pembantaian, semakin banyak jiwa akan jatuh, dan semakin kuat buku itu. Kitab bumi sepenuhnya ada di tangan Raja Suci Samsara. Fengdu menyebabkan darah dan hujan tak berujung di dunia Zhongkian, mungkin dengan persetujuan Raja Suci Reinkarnasi. Bahkan, kemungkinan besar itu adalah inspirasi dari Raja Suci Reinkarnasi. Oleh karena itu, meskipun Kaisar jahat membenci kejahatan dan menyeret banyak orang jahat ke alam binatang, dia tidak pernah menyentuh ibu kota kejahatan pertama. Meskipun dia sangat jijik dengan Feng di dalam hatinya, dia masih memiliki beberapa keraguan. Saya khawatir Raja Suci Reinkarnasi di belakang Fengdu adalah alasan utamanya. Tentu saja, ini hanya spekulasi Susimo. Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Di sisi lain, Raja Suci Reinkarnasi mengorbankan tiga buku surga, bumi dan manusia, dan membawa lima tai si yuan ling dan lima artefak suci dao surgawi. Sein King of Samsara telah kembali, dan dia memang sepenuhnya siap. Meskipun Raja Sein Reinkarnasi sendiri mampu menekan lima yuan ling tai si. Tetapi kelima tai si yuan ling ingin mengalahkannya, dan tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Ini membeli banyak waktu untuk Susimo. Dewa seni bela diri sekali lagi meledakan alam semesta yang kacau, mulai melacak asal-usul semua kekuatan alam semesta, terus menyimpulkan, membalikkan seni bela diri, dan menelusuri asal-usulnya. Dan Susimo juga mengambil kesempatan ini untuk memahami misteri dunia dan misteri alam semesta. Setelah alam semesta yang kacau meledak, kekuatan mengerikan menyapu semua tempat, dan seiring waktu, alam semesta yang kacau menghilang. Tepatnya, kekacauan menghilang. Alam semesta itu masih ada. Hanya saja alam semesta tidak dapat dilihat oleh Indra. Karena dua hati dan pikiran terhubung. Dewa seni bela diri adalah alam semesta itu. Susimo dapat merasakan keberadaan dewa seni bela diri, sehingga dia dapat secara samar-samar merasakan keberadaan alam semesta yang luas. Di alam semesta yang luas ini, tidak ada materi, tidak ada kehidupan, dan tidak ada jalan. Tidak ada terang, tidak ada kegelapan, tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan bahkan tidak ada suasana kekacauan. Tetapi di alam semesta ini, prototipe kasar dapat dilihat secara samar. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dirasakan Susimo. Ini adalah alam semesta yang lebih kuno dan primitif, berwujud dan tidak berwujud. Secara bertahap, di alam semesta yang kosong ini, empat kelompok cahaya pertama kali terbentuk, berkibar dan bergerak menuju pusat alam semesta. Ini adalah. Susimo melihat empat titik cahaya ini, dan perasaan deja vu muncul di hatinya. Di mana dia tampaknya telah melihat. Pertempuran antara Raja Suci Reinkarnasi dan lima roh primordial Taishi masih berlangsung. Akibat dari kekuatan yang meletus dari kedua sisi menyebar ke segala arah, mengenai sisi Susimo, menyebabkan lonceng kekacauan bergetar terus-menerus, membuat serangkaian lonceng. Mendengar bel ini, Susimo tiba-tiba terbangun. Di jam kekacauan, gunung dan sungai, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang digambarkan, dan suasananya luar biasa. Selain itu, ada empat jejak kekuatan aneh yang tersisa di badan lonceng. Itu bukan jalan apapun, tetapi mereka abadi. Dan napas dari empat jejak kekuatan ini hampir sama dengan empat titik cahaya di alam semesta tempat dewa seni bela diri menjelma. Saya tidak tahu berapa lama empat kelompok titik cahaya berkumpul di pusat alam semesta. Kali ini, Susimo merasakannya dengan lebih jelas. Keempat titik cahaya ini bukanlah kehidupan, juga tidak memiliki nafas kehidupan. Mereka hanyalah empat kekuatan kuno. Salah satunya mirip dengan tau bumi, tetapi lebih toleran dan ekspansif. Yang satu mirip dengan jalan api, tetapi lebih kuno dan primitif. Yang satu mirip dengan jalan air, dan yang lainnya mirip dengan jalan angin. Kedua titik cahaya tampaknya bertabrakan secara tidak sengaja, menyatu satu sama lain. Sebuah adegan yang indah terjadi. Tabrakan dan perpaduan kedua kekuatan itu meledakan nafas kehidupan. Kehidupan pertama di alam semesta ini lahir. Kehidupan ini masih sedikit belum matang, ini adalah bibit lembut yang panjangnya satu inci, terlihat sangat lemah, berakar di alam semesta dan bergoyang dengan lembut. Ini adalah kekacauan Qinglian. Kekuatan empat kelompok, di bawah daya tarik dewa seni bela diri, bertabrakan berpasangan, dan lima kehidupan lahir satu demi satu. Dalam tubuh kelima makhluk ini, kekuatan yin dan yang, hukuman ilahi, keheningan, waktu dan ruang, dan api dimanifestasikan masing-masing. Ketika enam kehidupan semua lahir, kekuatan empat kelompok habis. Saya mengerti. Melihat adegan ini, Su Zimo tiba-tiba merasakan hatinya. Ini adalah asal dari enam roh primordial yang hebat. Su Zimo menyebut empat kekuatan awal waktu ini, bumi, air, angin, dan api. Karena integrasi timbal balik antara bumi, air, angin, dan api, enam tai si yuan ling lahir, dan mereka juga enam makhluk pertama di alam semesta ini. Enam jalan surgawi di alam semesta ini akan datang. Untuk alam semesta berwujud dan tidak berwujud yang melahirkan enam roh primordial ini, Su Zimo menyebutnya alam semesta primordial. Di dunia dakian, setelah lima tai si yuan ling beraksi, dewa seni bela diri menemukan aura dan jejak empat kekuatan tai si di tubuh mereka, dari mana keberadaan alam semesta tai si disimpulkan. Hanya saja alam semesta tai si belum sepenuhnya stabil, dan masih terus berkembang. Di sisi lain, pikiran Su Zimo telah kembali ke tubuh suci kekacauan. Menyaksikan pembentukan alam semesta tai si, kelahiran enam roh primordial tai si, dan bahkan merasakan empat kekuatan tai si, ini sangat membantunya. Tidak perlu dipahami, tidak perlu dikultivasi, rahasia terdalam alam semesta, seluruh proses, sepenuhnya disajikan di depan matanya. Tidak ada yang lebih langsung dari ini. Pemberdayaan Daigo tidak lain adalah sama. Ini dapat digambarkan sebagai satu langkah pada satu waktu. Semua penghalang dan hambatan di depan Su Zimo Avenue menghilang. Ledakan. Su Zimo maju selangkah, dan suara keras datang dari tubuhnya. Ledakan. Lonceng kekacauan sepertinya merasakan sesuatu, dan bel berbunyi bersamaan dengan itu. Langit dan bumi bergetar, dan jalan berkicau. Napas Su Zimo melonjak, dan dia memecahkan penghalang dalam sekejap, seolah-olah dia telah mencapai puncak gunung, menghadap ke langit dan bumi. Raja Suci Surga. Dia memang berdiri di puncak 3000 dunia. Eternal Secret King Chapter 3374 Suppression of Heavenly Punishment Kelima Tai Si Yuan Ling memperhatikan adegan ini, dan hati mereka terkejut. Mereka berlima bergabung untuk menghadapi Saint King of Reincarnation, dan sekarang mereka tidak bisa dibedakan, nyaris tidak menjaga keseimbangan. Raja Surgawi Daosage lainnya bergabung di medan perang, dan itu pasti akan merusak keseimbangan. Ini berarti bahwa Su Zimo berada di pihak mana yang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan pertempuran Raja Suci. Pertempuran ini juga akan menentukan masa depan 3000 dunia. Huang Wu. Yin Yang Yuan Ling tiba-tiba berkata, reinkarnasi memiliki ambisi besar. Jika Anda membantunya menang, Anda pasti akan menjerumuskan 3000 dunia ke dalam malapetaka yang tidak dapat diubah. Pada saat dia menjadi Raja Surga yang suci, mentalitas Su Zimo menjadi tenang, dia hanya melihat Raja-Raja Suci di medan perang dan tidak buru-buru mengambil tindakan. Pada saat ini, inisiatif ada di tangannya. Dia harus mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Su Zimo berkata, Samsara ingin membunuh orang-orang suci di dunia, membangun enam jalur reinkarnasi, memberi hadiah yang baik dan menghukum yang jahat. Jika ini adalah ambisinya, itu tidak buruk. Hukuman Surga Yuan Ling berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang dia inginkan bukan hanya kehidupan orang-orang kudus, dia bahkan ingin menghancurkan orang-orang kudus yang agung, termasuk Tai Si Yuan Ling kita. Api leluhur Yuan Ling juga berkata, ketika enam Tai Si Yuan Ling kita memerintah 3000 dunia, masih ada pemeriksaan dan keseimbangan antara satu sama lain. Begitu kita dihancurkan, reinkarnasi akan sendirian, dan itu pasti akan menjadi 3000 dunia. Bencana. Waktu dan ruang Yuan Ling berkata, kesengsaraan tak terbatas dari makhluk hidup tidak dapat mengancam kita sama sekali. Jika reinkarnasi hanya ingin menghancurkan orang suci, kita tidak akan pernah campur tangan. Su Zimo mengangguk. Ini adalah alasan untuk pertempuran Raja Suci. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa karena kesengsaraan makhluk hidup yang tak terukur tidak dapat mengancam beberapa Tai Si Yuan Ling, mengapa mereka harus berakhir. Karena bukan kalpa makhluk hidup yang tak terukur yang membuat mereka merasa terancam, tetapi Raja Suci Samsara. Bagaimana Chaos King Lian dan Holy King of Life jatuh? Su Zimo bertanya lagi. Dalam pertempuran Raja-Raja Suci tahun itu, lima Tai Si Yuan Ling memiliki keuntungan, dan mereka mungkin bisa menang pada akhirnya. Tetapi biarkan Chaos King Lian dan Holy King of Life jatuh sepenuhnya, dan kekuatan dari lima roh primordial Tai Si mungkin tidak dapat melakukannya. Keberadaan Raja Suci Dao Surgawi sebanding dengan Tai Si Yuan Ling, kecuali jika itu adalah tingkat kekuatan yang lebih tinggi, adalah mungkin untuk membunuh mereka sepenuhnya. Di 3.000 dunia, tidak ada orang kuat seperti itu sama sekali. Kecuali Diam Yuan Ling Dao berkata, dalam pertempuran pertama, Chaos, Life, dan Samsara bergabung, tetapi mereka bukan tandingan kita. Chaos and Life telah melihat tren umum hilang. Berbicara tentang ini, Jimmy Yuan Ling berhenti, seolah mengingat adegan saat itu, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya, kebencian, kemarahan, keengganan, dan ketakutan. Diam Yuan Ling menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, pada saat terakhir, Chaos and Life bergabung dan memilih untuk menantang 3.000 dunia. Mereka gila. Su Zemo tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Ketika dia menjadi Raja Surga yang suci, dia dapat melihat bahwa ada retakan di seluruh 3.000 dunia. Dan retakan ini ditinggalkan oleh Chaos King Lian dan Holy King of Life yang bergabung untuk menyerang 3.000 dunia. Dengan kekuatan Chaos King Lian dan Holy King of Life, tentu saja mustahil untuk menghancurkan 3.000 dunia. Tujuan mereka adalah meninggalkan celah di 3.000 dunia. 5 roh primordial tertinggi lahir di alam semesta ini. Ketika ada retakan di alam semesta ini yang sulit untuk diperbaiki, luka dari 5 roh primordial tertinggi tidak dapat disembuhkan. Dan Saint King of Samsara milik Saint King of Heavenly Dao yang telah membuktikan jalan, tetapi tidak ada bahaya tersembunyi seperti itu. Chaos King Lian dan Holy King of Life tahu bahwa situasinya sudah berakhir, jadi mereka membuat pilihan ini dan mengorbankan diri mereka sendiri untuk membuka jalan bagi Holy King of Samsara dan mengantarkan pertempuran Holy King di kehidupan ini. Hanya 3.000 dunia yang telah berevolusi selama bertahun-tahun tanpa akhir yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Chaos King Lian dan Holy King of Life. Selama percakapan, konfrontasi antara 5 Taishi Yuanlings dan Saint King of Samsara berlanjut. Su Zemo mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Suci Samsara. Berbeda dengan 5 Taishi Yuanling, Raja Suci Reinkarnasi tidak mengatakan apa-apa dan memintanya untuk membantunya. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak membela diri. Dalam pandangan Su Zemo, pilihan yang dibuat oleh Saint King of Reinkarnasi mungkin tidak salah. Dia ingin membangun dunia yang adil dan membunuh semua makhluk abadi, dan 5 Taishi Yuanling secara alami termasuk di dalamnya. Jika dia baru saja membunuh orang-orang kudus dan menutup mata terhadap 5 roh primordial, lalu apa perbedaan antara dia dan orang-orang kudus yang membunuh semua makhluk hidup. Dan dia sendiri adalah abadi. Setelah dia menekan kelima Taishi Yuanling, apa yang akan dia lakukan? Su Zemo tidak tahu. Mungkin, Raja Suci Reinkarnasi akan menjadi bencana yang lebih besar. Tapi Su Zemo tidak mau bergabung dengan 5 Taishi Yuanling untuk membunuh Raja Suci Samsara karena kemungkinan insiden. Terlebih lagi, hanya 5 Taishi Yuanling yang ingin membunuhnya, tetapi Raja Suci Samsara menyelamatkannya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Suci Reinkarnasi di masa depan. Tapi setidaknya saat ini, dia tidak punya alasan untuk menjadi musuh Raja Suci Samsara. Huang Wu, apa yang masih kamu ragukan? Diam Yuanling berteriak keras. Ledakan. Lonceng kekacauan berbunyi, menanggapi semangat pemusnahan. Melalui suara Bell, kelima Yuanling Taishi merasakan niat Su Zemo pada saat yang sama, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam hati mereka. Ledakan. Saat berikutnya, Su Zemo menggantungkan Chaos Bell di kepalanya dan turun ke medan perang, menghalangi Roh Primordial Yin Yang dan Roh Primordial Ruang Waktu. Meskipun mereka juga adalah Raja Suci dari Dao Surgawi, kelima Roh Primordial Taishi terluka. Su Zemo berada dalam kondisi puncak Raja Petapa Surgawi Dao, mengendalikan Chaos Surga Widao, dengan satu musuh dan dua, tidak ketinggalan. Di sisi lain, Sein King of Samsara awalnya satu lawan lima, tetapi sekarang menghadapi tiga Taishi Yuanling, tekanannya turun tajam, dan momentumnya meroket. Tiga buku, Surga, Bumi, dan Manusia, didorong ke ekstrim, menutupi langit, membalikkan dunia, dan membawa kekuatan reinkarnasi ke ekstrim. Ledakan. 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 Pertempuran Raja Suci menghancurkan bumi. Tidak hanya dunia seribu besar yang bergejolak, tetapi bahkan dunia seribu tengah dan dunia seribu kecil telah terlibat, dan bencana alam telah meletus satu demi satu. Sebagian besar makhluk hidup di tiga ribu dunia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat ke langit yang berlumuran darah dan hujan darah yang turun, wajah mereka penuh kengerian. Di dunia seribu besar, pertempuran orang-orang kudus, pertempuran orang-orang kudus yang agung, juga berlanjut, dan semakin tragis. Seorang suci jatuh ke dalam perang. Bahkan orang-orang kudus yang hebat semuanya memar dan berdarah. Kemampuan lima guru suci untuk bertahan sampai sekarang sudah menjadi batasnya. Di hati mereka, masih ada secerca harapan. Menantikan kemenangan lima tai si Yuanling di medan perang Raja Suci, seperti di masa lalu. Apa? Pada saat ini, teriakan datang dari atas dakian. Ini adalah suara dari hukuman surgawi Yuanling. Tiga tai si Yuanlings masih tidak mampu menahan serangan dari Saint King of Samsara, dan pedang hukuman surgawi pertama kali ditekan oleh buku bumi. Segera setelah itu, Ren Su merusak para roh primordial hukuman surgawi, dan buku surgawi turun, langsung menelan roh primordial hukuman surgawi. Hukuman roh primordial surga ada di kitab surga, dan sebuah perjuangan pecah, tetapi pada akhirnya, dia masih dikalahkan, dia ditekan oleh kitab surga, dan tubuh dan jiwanya dihancurkan. Setelah menekan roh primordial hukuman surga, buku surgawi tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dikelilingi oleh guntur dan kilat, napas meningkat pesat, dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Di kitab surga, awalnya hanya tiga ribu jalan yang dicatat. Tapi sekarang, di kitab surga, ada satu lagi dao surgawi, hukuman surgawi. Buku orang memiliki satu halaman lagi. Setiap halaman buku manusia mencatat keluarga makhluk. Dan di halaman ini, hanya ada satu makhluk hidup yang tercatat, yaitu hukuman roh primordial surga. Dalam kitab bumi, itu juga melahap jiwa roh primordial taisi. Menekan roh primordial surga dan hukuman, kekuatan ketiga buku meningkat dengan cepat. Tiga buku, surga, bumi dan manusia, tiga artefak surgawi, masih terus berkembang. Eternal Secret King Chapter 3375 The Tideis Gone Su Zimo tiba-tiba menyadari sesuatu. Bahkan jika dia tidak menjadi Raja Suci Surga, dalam pertempuran Raja Suci ini, lima roh primordial taisi mungkin tidak luput dari nasib ditindas oleh Raja Suci Samsara. Raja Suci Reinkarnasi mengendalikan tiga buku, surga, bumi dan manusia, dari lahir hingga mati, dari surga ke bumi, dari jalan hingga aturan dan peraturan, ketiga buku itu mencakup semuanya dan mencakup semuanya. Perang ini melanda seluruh dunia, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik jatuh, termasuk bahkan orang-orang kudus dan orang-orang kudus yang hebat. Pembangkit tenaga listrik ini jatuh, dan energinya seharusnya kembali ke langit dan bumi. Tapi sekarang, semuanya terintegrasi ke dalam tiga buku, surga, bumi, dan manusia. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak jiwa yang jatuh, dan semakin kuat reinkarnasi Saint King, sampai saat itu benar-benar melampaui lima Tai Si Yuanling. Saint King of Reinkarnasi telah kembali kali ini, dan tren umum telah selesai, bahkan jika lima Tai Si Yuanling bergabung, mereka tidak dapat menghentikannya. Orang kuat seperti Tai Si Yuanling awalnya tidak berada di enam jalan dan tidak memasuki reinkarnasi. Tapi barusan, hukuman surgawi-surgawi dao disegel dalam buku surgawi. Surga menghukum makhluk hidup dan dicatat oleh Rensu, dan semua nasib dan keberuntungan mereka berada di bawah kendali Rensu. Tidak peduli seberapa kuat Jiwa Yuanling hukuman surgawi, masih sulit untuk mendukungnya sendiri. Itu tidak dapat menyingkirkan enam alam. Itu hanya bisa dipenjara oleh buku bumi dan disegel di dunia bawah. Surga menghukum roh kematian, bahkan jika Raja Suci Reinkarnasi tidak dapat sepenuhnya membunuhnya, jiwanya tidak dapat melarikan diri dari reinkarnasi surga, dan itu masih di bawah kendali Raja Suci Reinkarnasi. Artinya, selama Raja Suci Reinkarnasi tidak mengizinkannya, hukuman roh primordial surga tidak akan pernah berbalik. Pada saat ini, setelah Raja Suci Reinkarnasi menekan hukuman surgawi Yuanling, kekuatan tiga buku telah meroket, dan tekanan pemusnahan Yuanling dan api leluhur Yuanling telah meningkat pesat. Di bawah upaya bersama dari tiga tai si Yuanling, mereka semua ditindas oleh Raja Suci Reinkarnasi. Sekarang, hanya ada dua dari mereka, Yuanling pemusnahan dan Yuanling api leluhur, dan kekuatan pertempuran Raja Suci Samsara telah melonjak. Dalam situasi ini, dua roh primordial tertinggi tidak dapat menghentikan pembunuhan Raja Suci Samsara. Roh primordial Yin Yang dan roh primordial Ruang Waktu yang bertarung melawan Su Zimou melihat pemandangan ini, dan sedikit kepanikan melintas di mata mereka. Mereka semua bisa merasakan aura mengerikan yang memancar dari Saint King of Samsara. Yin Yang Yuanling tiba-tiba berteriak, Huang Wu, begitu kita mati, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Sekarang, hanya dengan bergabung dengan kami, mungkinkah untuk menekannya? Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Ruang dan waktu Yuanling juga berteriak keras. Ekspresi Su Zimou tenang dan tidak tergerak. Dia tidak goyah di dalam hatinya. Tapi barusan, dia tiba-tiba memikirkan hal lain, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Ketika dia menjadi Raja Suci Surga, lima roh primordial Taisi segera mulai memenangkannya, tetapi Raja Suci Samsara tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak bermaksud untuk memenangkannya. Bahkan dalam menghadapi tuduhan dari lima Taisi Yuanling, Raja Suci Reinkarnasi tidak pernah membela dirinya sendiri. Pada saat itu, Su Zimou netral, dan dimungkinkan untuk berdiri di kedua sisi. Dan kinerja Raja Suci Reinkarnasi terlalu tenang. Dengan perasaan itu, sepertinya dia tidak khawatir Su Zimou jatuh ke dalam lima Taisi Yuanling. Ada kemungkinan bahwa Raja Suci Reinkarnasi cukup mempercayainya. Tapi barusan, dia memikirkan kemungkinan lain. Buku Orang mencatat kehidupan semua ras, dan mengontrol nasib dan keberuntungan semua makhluk hidup di dunia. Artinya, bahkan numerologi dan keberuntungannya ada dalam catatan Rensu. Begitu Saint King of Samsara memikirkannya, dia mungkin akan ditekan dengan bantuan buku manusia. Oleh karena itu, Raja Suci Reinkarnasi tidak khawatir bahwa dia akan jatuh ke dalam lima Roh Primordial Taisi. Karena keberadaannya, itu sama sekali bukan ancaman bagi Raja Suci Reinkarnasi. Ledakan. Saat pikiran ini muncul di benak Su Zimou, ada suara keras di telinganya. Roh Primordial Api Leluhur ditekan oleh Saint King of Reinkarnasi. Tambahan untuk Kitab Surga. Satu halaman lagi di buku. Buku itu menambahkan jiwa lain. Jalan Surga, Numerologi, dan Jiwa Taisi Yuanling. Kekuatan ketiga buku telah bangkit kembali. Dalam sekejap mata, dua dari lima Taisi Yuanling telah pergi. Roh Primordial Diam, Roh Primordial Yin Yang, dan Roh Primordial Ruang dan waktu tahu bahwa situasinya sudah berakhir, tetapi ekspresinya tenang, tetapi matanya kusam. Mereka tahu ini sudah berakhir. Mati. Saint King of Samsara dikelilingi oleh tiga buku, Surga, Bumi, dan Manusia. Dia melangkah maju dan langsung mencegat Roh Primordial Yin Yang dan Roh Primordial Ruang Waktu diseberang Suzimo. Suzimo menarik tangannya, berdiri dengan tenang, menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Dalam pertempuran ini, dia tidak perlu lagi mengambil tindakan. Dengan kekuatan Raja Suci Reinkarnasi, itu sudah cukup untuk menekan ketiga Taisi Yuanling yang tersisa. Saint King of Samsara mengenakan jubah hitam, rambutnya yang panjang berkibar, dan serangannya tak tertandingi. Pertempuran Raja Suci tidak berlangsung lama, dan tiga roh primordial yang tersisa semuanya ditekan oleh Raja Suci Reinkarnasi dan disegel dalam tiga buku. Tiga buku digantung di atas kepala Saint King of Reinkarnasi, memancarkan kekuatan misterius, mengalir ke tubuhnya, membuat napasnya terus naik. Setelah pertempuran ini, Raja Suci Samsara tidak hanya tidak terluka, tetapi kekuatan tempurnya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dalam Kitab Surga, tercatat enam jalur hukuman surgawi, yin dan yang, ruang dan waktu, api leluhur, pemusnahan, reinkarnasi, dan tiga ribu jalan. The Book of People mencatat keberuntungan dan keberuntungan makhluk dari semua ras, bahkan termasuk lima tai si yuan ling. Kitab Bumi juga berisi jiwa semua makhluk dari tahun-tahun tanpa akhir. Dengan tiga buku di tangan, Raja Suci Samsara adalah satu-satunya dewa di tiga ribu dunia. Sudah waktunya untuk berakhir. Saint King of Reinkarnasi merendahkan, menghadap ke medan perang Saint Agung. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyekanya ke bawah. Di mata lima guru suci, ada kepanikan yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka menderita ketakutan yang sangat besar, dan murid-muridnya berkontraksi. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, lima guru suci seperti debu dicermin perunggu, dengan lembut dihapus. Dalam kekosongan itu, jejak panjang yang terhapus oleh telapak tangan bisa terlihat. Tanpa perjuangan, tanpa darah, lima guru suci tersapu habis dan menghilang. Penguasa surga dan kemanusiaan, penguasa rakadan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan mereka semua membeku di dalam hati mereka. The Great Sage of Confusion menghela nafas lega dan bergumam, akhirnya berakhir. Kepala Gunung dan Raja Jahat tidak terlihat santai, sebaliknya, mereka terlihat sedikit bermartabat. Raja Iblis dipenuhi memar dan memar, dan meskipun darah mengalir di Batu Nisan tanpa nama yang dia duduki, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ketika orang-orang kudus dari lima tempat suci melihat pemandangan ini, ekspresi mereka ngeri, dan mereka berhenti satu demi satu dan berhenti berkelahi. Tren umum sudah berakhir, dan mereka terus berjuang tanpa hasil. Ketika orang-orang kudus dari tiga tempat suci melihat ini, mereka tidak melanjutkan perburuan. Dalam pertempuran ini, cukup banyak orang suci yang gugur. Perang tidak berlangsung lama, tetapi dunia sudah hancur, dengan mayat di mana-mana. Pada saat ini, orang-orang kudus merasa gelap di depan mereka. Mereka melihat ke atas tanpa sadar. Saya melihat tangan besar mengjulang, melewati kepala mereka dengan ringan, seolah-olah menyeka debu. Saat berikutnya, orang-orang kudus di bawah tangan besar ini menghilang dari dunia ini. Ketika tangan besar itu tersapu, ratusan orang suci mati. Di antara mereka, tidak hanya orang suci dari lima tempat suci, tetapi juga orang suci dari tiga tempat suci, dan banyak orang suci umat manusia juga mati. Bab 3376 Jalan Raja Iblis. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala gunung memandangi orang-orang suci yang jatuh di bawah, lengannya sedikit gemetar, menatap reinkarnasi Sein King dengan sungguh-sungguh bertanya. Tentu saja itu Mie Seng. Mata reinkarnasi Sein King menoleh, dan dia melirik ke kepala gunung, Raja Jahat dan yang lainnya, tersenyum samar dan berkata, kalau begitu, itu kamu. Tampaknya ada sedikit senyuman dan sedikit sarkasme di mata itu, tetapi ketika semua orang melihat mereka, mereka semua merasakan hawa dingin yang menuhusuk tulang. Lalu, kepala gunung tampak tenang dan terus bertanya. Reinkarnasi Sein King berkata dengan santai, kalau begitu bunuh semua makhluk hidup di dunia, menemanimu di jalan, biarkan kamu mati dengan penuh semangat, bagaimana kalau semua orang terkejut. Kamu gila. Orang suci besar yang bingung tidak bisa tidak mengatakannya. Suzy Mo sedikit mengernyit, berkata, aku ingat kamu berkata, untuk membangun dunia di mana enam jalan reinkarnasi, di mana semua makhluk hidup adalah sama. Oh. Reinkarnasi Sein King tertawa, berkata, aku lupa memberitahumu, itu adalah pemikiran awalku. Suzy Mo berkata, jika anda mengatakan bahwa anda menghancurkan para suci untuk menyelesaikan kalpatah terukur dari semua makhluk hidup, apa tujuan membunuh semua makhluk hidup? Perlu alasan. Reinkarnasi Sein King dengan acu tak acu berkata, tiga ribu dunia, hanya aku yang tertinggi, ada tiga buku, surga, bumi dan manusia, hidup dan mati semua makhluk hidup dari semua ras berada di bawah kendaliku. Yang bisa apa yang bisa saya lakukan? Tuhan Jahat demandang Raja Suci Samsara dengan mata dingin dan berkata, pada awalnya, saya bersedia mengikuti anda karena saya percaya pada visi guru, tetapi sayangnya, dia salah menilai anda. Mereka yang membunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga jahat. Tuhan Jahat itu tiba-tiba melihat ke arah Suzy Mo dan berkata, apakah kamu masih ingat apa yang belum selesai aku katakan dia olah besar kekacauan? Suzy Mo mengangguk. Pada saat itu, Raja Jahat itu tiba-tiba mengucapkan sepatah katapun. Jika di tiga ribu dunia, ada keberadaan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Pada saat itu, Raja Jahat hanya berbicara setengah dari apa yang dia katakan. Pada saat ini, penguasa Jahat melanjutkan, jika keberadaan ini jahat, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu bunuh lagi, kata Suzy Mo. Tuhan Jahat juga mengangguk dan berkata dengan nada serius, orang yang membunuh naga telah menjadi naga, jadi mari kita bunuh lagi. Hahaha. Raja Suci Reinkarnasi demandang ke langit dan tertawa. Tuhan Jahat, apakah kamu mengandalkan dia untuk membantumu? Reinkarnasi Saint King berkata, meskipun dia dikultifasikan sampai ke titik Heavenly Dao Saint King, dia bukanlah ancaman bagiku. Kelahirannya, setelah buku manusia selesai, semua kekayaannya dicatat dalam buku manusia. Aku bisa menekannya dengan satu pikiran. Betulkah? Suzy Mo tampak tenang saat mendengar ini. Dia baru saja memikirkan kemungkinan ini. Di tiga ribu dunia, hanya kehidupan yang lahir di depan buku manusia, seperti Santo Agung, Kepala Gunung, dan Penguasa Jahat, yang tidak kebal terhadap penindasannya. Tetapi Kepala Gunung, Penguasa Jahat dan yang lainnya tidak menjadi Raja Saint Dao Surgawi, dan mereka sama sekali bukan lawan dari Raja Saint Samsara. Terlebih lagi, tiga buku, Surga, Bumi dan Manusia, telah menelan lima Tai Si Yuanling. Kekuatan pertempuran Raja Suci Reinkarnasi mungkin telah melampaui kekuatan Raja Suci Dao Surgawi. Tidak ada yang tahu level apa yang telah dicapainya. Sudah bertahan begitu lama, apakah kamu belum mengeluarkan pedangmu? Pada saat ini, Saint King Reinkarnasi tiba-tiba mengatakan sesuatu yang misterius. Segera setelah itu, dia menoleh perlahan, dan melihat ke arah seseorang tidak jauh. Orang yang duduk di batu nisan yang tidak disebutkan namanya, mengenakan battle armor hitam, dipenuhi memar, dengan wajah tanpa ekspresi, adalah Raja Iblis. Semua orang diam-diam bertanya-tanya, apa yang dialami Raja Iblis? Siapa yang akan kamu serang lagi? Saya baru saja mendengar reinkarnasi Saint King terus berkata, Anda bertanggung jawab atas Asura, tetapi kultivasi adalah Grand Dao pembunuhan. Di bidang Asura di belakang Anda, ada empat makam besar, yang dikubur dengan empat pedang pembunuh. Sayang, kamu memiliki sifat dingin, memotong langit dan memotong bumi, membunuh Raja dan membunuh kerabat, jadi kamu melahirkan empat pedang yang membunuh kehidupan. Dan Grand Dao pembunuhmu, jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus memperbaiki makam kelima dan melahirkan pedang pembunuh kelima, pembunuh. Hati Suzimo bergetar. Surga, bumi, Raja, orang tua, Tuan, Grand Dao yang membunuh Raja Iblis, adalah kultivasi yang luar biasa. Dan Master of the Demon Lord adalah reinkarnasi Saint King di depannya. Kamu benar. Raja Iblis berkata perlahan, jika aku ingin melangkah lebih jauh dan menjadi Raja Saint Dao surgawi, aku harus menggunakan hidupmu untuk mengorbankan pedang. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa menjadi Raja Saint Dao surgawi. Reinkarnasi Saint King melihat ke kepala dan berkata, karena kamu membunuh Grand Dao, ada makam ke-6. Makam ke-6 ini adalah tempat kamu dimakamkan. Nadanya hampir tidak turun, tubuh Raja Iblis terlihat sedikit bergetar, menunjukkan bahwa pikirannya sedang kacau. Kau tahu, bahkan dalam pertempuran Great Saint barusan, tidak ada yang bisa menggoyahkan hati Demon Lord, dia tetap tanpa ekspresi dan tenang. Tetapi pada saat ini, Raja Suci Reinkarnasi, pernyataan ini jelas menyentuh titik vital Raja Iblis. Reinkarnasi Saint King berkata, Zantian, U200 BU200 Biedi, King Killer, Family Killer, Master Killer, Batu Nisan yang Anda duduki hanya untuk diri Anda sendiri. Dengan darah dan jiwa Anda sendiri, Anda mengandung yang terakhir, pedang tentang membunuh, bunuh dirimu. Su Zimo, San Chang, dan yang lainnya tampak tertegun. Bahkan kepala gunung dan yang lainnya tidak tahu bahwa Batu Nisan yang diduduki Raja Iblis sebenarnya adalah sebuah monumen untuk dirinya sendiri. Tidak heran itu kosong. Layak membunuh Grandao, membunuh langit, menghancurkan tanah, membunuh Raja, membunuh kerabat, membunuh Tuhan, dan membunuh dirinya sendiri, selangkah demi selangkah lebih kejam. Di akhir kultivasi, dia benar-benar harus memberikan pedang untuk dirinya sendiri untuk mencapai Dao Surgawi. Apakah itu Raja Jahat atau Raja Iblis? Mereka semua adalah orang-orang Dao Hart yang teguh dan tak tergoyahkan. Meskipun penguasa jahat mengikuti Raja Suci Reinkarnasi, dia sendiri cemburu pada kejahatan. Jadi, melihat Raja Suci Reinkarnasi akan melakukan kejahatan, dia membuang semua belenggu dan memilih untuk melawan Raja Suci Reinkarnasi. Hal yang sama berlaku untuk Raja Iblis. Raja Suci Reinkarnasi awalnya adalah tuannya, tetapi untuk membunuh Grendau, dia bahkan ingin menembak Raja Suci Reinkarnasi. Setelah ditunjukkan oleh Reinkarnasi Saint King, emosi Demon Lord sedikit berfluktuasi pada awalnya, tetapi sekarang dia telah tenang, dengan acu-ta'acu berkata, masalah ini tidak dapat disembunyikan darimu. Kasihan. Reinkarnasi Saint King berkata dengan sedikit kekecewaan, aku masih memikirkanmu. Aku hanya menunggumu begitu lama, dan kamu tidak berani menyerangku. Kamu bahkan tidak bisa membunuh seorang Master, bagaimana kamu bisa bunuh diri. Ekspresi Demon Lord sedikit berubah. Emosi yang telah tenang sekali lagi berfluktuasi. Kata-kata Raja Suci Reinkarnasi seperti pisau tajam, menunjuk langsung ke jantung. Reinkarnasi Saint King melanjutkan, dibutuhkan keberanian dan keberanian yang besar untuk bunuh diri. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menggantikan saya, naik ke posisi saya, menjadi penguasa semua jiwa, satu-satunya di tiga alam, Anda masih memiliki berani bunuh diri. Pedang ini, bisakah kamu benar-benar menusuknya? Wajah Demon Lord menjadi lebih pucat. Reinkarnasi Saint King berkata, saya telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, menyaksikan banyak sejarah, dan melihat terlalu banyak orang dan terlalu banyak hal. Niat awal banyak orang baik, tetapi seiring berjalannya waktu dan basis kultivasi meningkat, berapa banyak orang yang dapat mempertahankan niat awal mereka. Hati orang akan berubah, inilah kebenaran abadi. Aku begitu, jika itu kamu, kamu masing-masing akan sama. Saat berbicara, Raja Suci Samsara melihat sekeliling, matanya menatap semua orang, matanya tajam, dan ketika mereka jatuh pada Suzimo, mereka sedikit terhenti. Suzimo mendengarkan ucapan ini, dan hatinya sangat terkejut. Bukan hanya Raja Iblis, tapi bahkan dia sedang bermeditasi. Selama Anda manusia, Anda memiliki keinginan egois, siapa yang tidak akan berubah. Ketika benar-benar mencapai posisi itu, Triloka adalah satu-satunya di dunia, siapa yang bisa menjamin akan konsisten dan tidak tersesat dalam waktu yang lama. Bahkan jika Anda dapat menjamin bahwa Anda tidak akan berubah, bagaimana Anda dapat menjamin bahwa kerabat, saudara, keturunan Anda. Bab 3377 Reinkarnasi Kejam Tuhan yang jahat juga terdiam. Pembunuh naga akhirnya berubah menjadi naga. Bahkan jika mereka membunuh naga jahat, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi naga jahat baru. Bukankah ini jenis reinkarnasi lain? Bagaimana siklus ini dapat dihindari? Mungkinkah 3.000 dunia benar-benar tidak bisa lepas dari takdir ini? Saat ini, kepala gunung mendesah pelan, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan tiba-tiba bertanya, apakah ini untuk tuannya? Satu-satunya hal yang dapat membuat kepala gunung memanggil tuannya adalah Raja Kehidupan Suci. Samsara Sein King mengangkat kepalanya sedikit, dengan ekspresi sedih, menatap celah samar yang muncul di langit, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hati Suzi Mo tergerak. Baru saja, Samsara Sein King arogan memiliki aura yang kuat dan sangat menindas. Hanya mengandalkan beberapa kata itu, dia memiliki pengaruh besar pada semua orang. Ketika kepala gunung menyebutkan Raja Suci Kehidupan, Raja Suci Reinkarnasi tampaknya menjadi orang yang berbeda lagi. Melihat reinkarnasi Sein King saat ini, Suzi Mo sepertinya melihat bagian belakang reruntuhan suci yang sepi duduk sendirian di tepi laut. Apakah itu antara Raja Suci Reinkarnasi dan Raja Suci Kehidupan? Kepala gunung menghela nafas lagi, dan berkata, bahkan jika kamu ingin membalaskan dendam tuanmu, kamu tidak perlu membuat marah orang-orang dari semua ras. Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini, sangat polos. Reinkarnasi Sein King masih berdiri dengan tangan di belakang, diam. Tuan, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Pada saat ini, wanita lain berjalan perlahan. Wanita ini terlihat sangat muda, sedikit tidak dewasa, tetapi dia hampir 90% mirip dengan Roh Surgawi Fatikan. Bunda Roh Surgawi Fatikan. Semua orang langsung mengenali wanita ini. Namun segera, semua orang menyadari bahwa wanita ini seharusnya adalah tubuh reinkarnasi Roh Surgawi. Alam kultivasi sangat rendah, tetapi ingatan tahun itu masih ada. Van Heavenly Ghost menatap reinkarnasi Sein King dengan saksama, mengepalkan tinjunya, matanya rumit, dia sedih dan kesal, dan dia bertanya perlahan, untuk wanita itu, kamu dapat membunuh semua makhluk hidup di surga dan bumi, tetapi kamu hanya menyaksikan saya dibunuh oleh orang lain. Membunuh, bahkan tidak mau menyelamatkannya. Reinkarnasi Sein King bahkan tidak melihat Ibu Van Heavenly Ghost, tetapi hanya menjawab dengan dingin, kamu juga layak disebut setara dengannya. Kalimat ini sangat kejam dan kejam. Van Heavenly Ghost mendengar ini, dan tubuhnya sedikit bergetar. He he, he, he. Ibu Vatikan Heavenly Ghost tertawa, tetapi wajahnya sudah berlinang air mata, bergumam, ternyata setelah bertahun-tahun mengikuti dan menemani, saya sangat rendah hati di hati Anda, saya bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Ibu dari hantu surgawi Vatikan tersenyum bodoh, dan berkata dengan lembut, karena ini masalahnya, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga jiwaku? Reinkarnasi Sein King akhirnya berbalik, menatap Ibu Roh Surgawi dengan tatapan kosong, dan bertanya, kamu ingin mati. Aku bisa mewujudkannya untukmu. Guru surgawi, penguasa neraka, dan yang lainnya diam-diam terkejut dan saling demandang dengan kagum. Belum lagi mereka, bahkan Suzimo dan orang-orang dari orang suci agung Hunsi sedikit tidak bisa dipercaya ketika mereka mendengar kata-kata acuh-ta'acuh ini. Bagaimanapun, Ibu Hantu Surgawi Vatikan adalah murid dari Raja Suci Reinkarnasi. Tetapi di hati Raja Suci Reinkarnasi, tampaknya dia tidak memiliki kasih sayang untuk murid ini. Ibu dari Roh Surgawi Vatikan tersenyum, bergerak menuju Raja Suci Reinkarnasi, dan membungkuh, berkata, terima kasih banyak guru. Mereka semua akan mati. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi dulu. Reinkarnasi Sein King melambaikan lengan jubahnya dengan ringan. Ibu roh Surgawi Vatikan di depan semua orang, langsung berubah menjadi bubuk, tubuh dan jiwanya sepenuhnya dimusnahkan. Semua orang yang hadir menggigil kedinginan. Menghadapi muridnya sendiri, Raja Suci Samsara membunuh seperti yang dia katakan, tanpa ragu-ragu. Guru Surgawi dan penguasan Raka memandang mata Raja Suci Reinkarnasi, selain ketakutan, ada juga jejak keanehan. Penguasan Raka tiba-tiba mengambil langkah maju, menghadap Raja Suci Reinkarnasi dan berlutut di tanah, dengan ekspresi hormat, berkata dengan sungguh-sungguh, gerakan guru tidak berbeda dengan prestasi membelah langit dan bumi. Itu harus dikagumi oleh segala usia, dan hanya guru yang bisa melakukannya. Keadilan untuk 3.000 dunia. Saya ingin menjadi yang pertama mengikuti guru dan melindungi neraka untuk guru. Berlutut begitu cepat. Reinkarnasi Sein King tertawa. Kalimat ini sepertinya memiliki arti penguasan Raka jelas mendengarnya, tetapi ekspresinya tenang, wajahnya bahkan tidak memerah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, wajar jika bawahan berlutut untuk menyembah Tuhan, dan itu juga untuk menghormati Tuhan. Sangat menyenangkan untuk disanjung. Reinkarnasi Sein King sedikit mengangguk, mengganti topik, sayangnya, kamu masih harus mati jika kamu berlutut. Kulit penguasan Raka sedikit berubah. Tao Surgawi juga tiba-tiba berlutut dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, biarkan kami mati untuk menjaga keadilan, dan saya sama sekali tidak mengeluh. Astaga, selama jiwa kita masih ada, Guru dapat menjelma kita kapan saja. Kepindahan Tuhan demi situasi keseluruhan. Kamu harus memahami kesulitan Tuhan. Penguasan Raka berkata dengan cepat, apa yang dikatakan Surgawi itu benar. Situasi Keseluruhan, Kesulitan Reinkarnasi Sein King tertawa keras, seolah mendengar lelucon besar, dia melirik mereka berdua dari sudut mata, wajahnya penuh ejekan, dan berkata, kematian adalah kematian, kamu tidak memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali melalui reinkarnasi. Tao Surgawi dan Penguasan Raka panik. Mereka tahu bahwa Sein King Reinkarnasi akan melakukan apa yang dia katakan dan tidak akan pernah bercanda dengan mereka. Tuhan, Tuhan, mengapa ini? Suara Penguasan Raka bergetar. Reinkarnasi Sein King dengan acu-ta'acu berkata, kalian berdua jauh di belakang Asia, bahkan Raja Iblis, kamu tidak bisa membandingkan. Sebelum kata-kata itu selesai, Raja Suci Reinkarnasi tiba-tiba muncul di depan Penguasan Raka dan Penguasa Taoisme Surgawi, dan telapak tangannya sudah mendarat di atas kepala mereka. Kecuali Suzimo, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja dilakukan oleh Raja Suci yang bereinkarnasi. Ketika semua orang bereaksi, mereka melihat telapak tangan Samsara Sein King dengan ringan menekan bagian atas kepala mereka. Berdebar. Penguasa Raka dan Tao Surgawi memiliki mata yang tumpul, ki internal mereka berlalu dengan cepat, dan mereka jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah, sudah kehabisan nafas, jiwa terbang dan tersebar. Kedua orang suci agung itu dengan mudah dilenyapkan oleh Raja Suci Reinkarnasi. Selain itu, keduanya adalah murid dari Reinkarnasi Sein King, yang awalnya menjaga jalan surgawi dan jalan neraka. Gila. Reinkarnasi Sein King gila. Melihat pemandangan ini, semua orang di Santo Agung Dunia Campuran hanya memiliki satu pemikiran ini di benak mereka. Mereka tidak dapat memahami tindakan Raja Suci yang bereinkarnasi saat ini. Apakah benar-benar perlu untuk membunuh semua makhluk hidup di surga dan bumi, membunuh semua orang, sebelum Raja Suci Reinkarnasi mau berhenti? Hanya Raja Jahat dan Kepala Gunung yang tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran dan keputusan Raja Suci yang bereinkarnasi. Satu-satunya manusia yang bisa melakukan ini, meninggal lebih dari 6 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya, kalian. Raja Suci Reinkarnasi memandang Su Zimo, penguasa jahat, kepala gunung, dan orang Suci Agung Hunsi di sisi berlawanan, sedikit tersenyum, dengan niat membunuh di matanya. Pada saat ini, bahkan jika mereka tahu mereka tak terkalahkan, tidak mungkin semua orang menunggu kematian. Mengaum. Orang Suci Agung Hunsi meraum, garis keturunannya melonjak, dan auranya melonjak. Tuan jahat dan Kepala Gunung juga mengambil tindakan satu demi satu. Terlalu lemah. Samsara Sein King menggelengkan kepalanya, dan hanya mengangkat tangannya dengan ringan, semua orang di Hun Sigrid Sein merasakan tekanan yang mengejutkan, jatuh dari langit. Kekuatan ini begitu kuat hingga hampir meremukan mereka berkeping-keping. Ledakan. Lonceng primal chaos berdering. Su Zimo mengeluarkan artefak Dao Sein surgawi dan bergabung dalam pertempuran. Ah! Reinkarnasi Sein King tampak tenang, pikiran bergerak, buku manusia datang. Su Zimo merasa bahwa jiwa roh primordial sepertinya terjepit oleh tangan besar yang tak terlihat, dan ekspresinya berubah drastis, mengerang, primal chaos bell juga diambang kehancuran. Bab 3378 Kehancuran. Reinkarnasi Sein King benar. Jiwa Su Zimo terdaftar dalam buku manusia, dan Raja Suci Reinkarnasi dapat menekannya dengan satu pikiran. Dia tidak bisa bersaing dengan Sein King Reinkarnasi. Di bawah paksaan Raja Suci Reinkarnasi, Raja Jahat, Kepala Gunung, dan Orang Suci Agung Hun Si juga tidak berdaya untuk melawan. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Orang-orang kudus di bawah melihat pemandangan ini, dan mereka tidak berdaya. Reinkarnasi Sein King demandang ke arah semua orang, dengan acu-ta-acu berkata, bertanggung jawab atas tiga buku, Surga, Bumi, dan Manusia, saya akan mengendalikan tiga ribu dunia. Dalam bagian antara Surga dan Bumi dan ini sayang ing bisa ada saya, bahkan jika Anda menambahkan tidak ada gunanya bersama-sama. Kamu benar. Su Zimo berusaha keras untuk menahan tekanan besar dari jiwa, mengatupkan giginya dan berkata, tetapi ada seseorang yang melompat keluar dari tiga alam, di luar lima elemen, tidak bereinkarnasi, apalagi di buku manusiamu. Nada nyaris tidak turun, ledakan keras datang dari bawah dunia seribu besar. Gemuruh. Surga jatuh dan Bumi terbelah. Sekelompok api ungu menerobos penghalang seribu dunia besar, membawa paksaan dari Raja Suci reinkarnasi, melawan tren, dan dalam sekejap mata, mereka datang ke dunia seribu besar. Ketika api menghilang, siluet muncul. Orang itu datang dengan jubah ungu dengan rambut hitam, dengan dua kelompok api ungu menyala di matanya, memancarkan aura yang luas dan misterius di tubuhnya, tanpa cahaya atau kegelapan, tanpa awal dan trian akhir, melampaui ruang dan kalo. Tubuh utama Marsial Dao turun. Alam semesta Taishi dari tubuh utama Marsial Dao telah stabil. Di alam semesta Taishi, di bawah bimbingan pikirannya, bahkan enam roh primordial Taishi berevolusi. Tentu saja, keenam Taishi Yuanling ini baru saja lahir, jadi mereka hanya bisa membantunya secara terbatas. Tapi ini berarti kekuatan tubuh utama Marsial Dao sudah di atas enam Taishi Yuanling. Bahkan jika Raja Suci yang bereinkarnasi bertanggung jawab atas tiga buku, surga, bumi, dan manusia, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Reinkarnasi Saint King mengendalikan tiga ribu dunia dengan bantuan tiga buku. Dan tubuh utama Marsial Dao adalah alam semesta Taishi. Alam semesta Taishi baru saja lahir, dan kekuatannya tidak sebanding dengan alam atau tiga ribu dunia yang telah berevolusi tanpa henti. Tapi di 3000 Words of Reincarnation Saint King, retakan muncul. Tidak ada yang tahu apa hasil dari konfrontasi antara alam semesta Taishi dan tiga ribu dunia nantinya. Ini adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat penampilan tubuh utama Marsial Dao, Saint King reinkarnasi tampak tenang, tidak terkejut. Sepertinya kamu sudah keluar dari jalanmu sendiri. Reinkarnasi Saint King tertawa, dan berkata, dia melihat orang yang tepat. N. Suzy Moe tertegun sejenak, dan sebelum dia sempat bertanya, dia mendengar reinkarnasi Saint King melanjutkan, Sayangnya, apa yang ingin saya lakukan, tubuh asli Marsial Dao Anda tidak dapat menghentikannya. Mata Raja Suci reinkarnasi meningkat pesat, dan pikiran ilahi yang besar dan tak tertandingi meledak, mengalir ke dalam tiga buku, surga, bumi, dan manusia. Weng! Buku surgawi menyebar, hampir mengaburkan dunia seribu besar. Buku manusia tampaknya tidak dapat menanggung kekuatan semacam ini, halaman yang tak terhitung jumlahnya semuanya tersebar di udara, setiap halaman mekar dengan sinar cahaya yang gelap. Buku bumi terus berguncang, dunia bawah bumi berguncang, dan gunung-gunung berguncang, banyak istana runtuh. Ketiga buku itu meletus bersamaan, kekuatan ini bisa disebut menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Tubuh utama Marsial Dao terkejut, berteriak keras, Samsara, apa yang akan kamu lakukan? Postur reinkarnasi Saint King saat ini tampaknya sama sekali bukan konfrontasi dengannya, tetapi untuk menghancurkan tiga ribu dunia. Su Zemo tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika dikatakan bahwa semua yang dilakukan Raja Suci yang bereinkarnasi adalah untuk kehidupan Raja Suci, maka dia memiliki alasan yang cukup untuk menghancurkan tiga ribu dunia. Karena, saat itu, Saint King of Life jatuh dalam konfrontasi dengan tiga ribu dunia. Jika itu adalah Tai Si Yuan Ling, atau Raja Saint Dao Surgawi, tidak mungkin menghancurkan tiga ribu dunia sama sekali. Saat itu, ketika trate biru yang kacau dan kehidupan Saint King bergabung, mereka hanya menciptakan beberapa celah di tiga ribu dunia. Tetapi Saint King reinkarnasi saat ini memang memiliki kemampuan ini. Tiga buku, surga, bumi, dan manusia, mencakup hampir seluruh tiga ribu dunia, termasuk semua makhluk hidup, Dao Surgawi, Dao Agung, dan kehidupan dan kematian semua makhluk hidup dari semua ras. Dengan meledakkan tiga buku, surga, bumi, dan manusia, adalah mungkin untuk menghancurkan tiga ribu dunia yang telah retak. Tubuh utama Marsial Dao memiliki ekspresi yang bermartabat. Ini adalah proses yang tidak dapat diubah. Jika dia bertarung melawan Saint King yang reinkarnasi, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Tetapi jika raja suci yang reinkarnasi ingin menghancurkan tiga ribu dunia, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Selain itu, kehancuran tiga ribu dunia juga berarti bahwa semua makhluk di tiga ribu dunia akan musnah, termasuk orang suci dan orang suci agung. Tidak ada yang kebal. Kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan Saint King of Samsara tidak tahan. Demikian pula, tubuh utama Marsial Dao juga tidak berfungsi. Reinkarnasi Saint King telah menyelamatkan pikiran kematian tertentu, dia tidak hanya ingin menyeret semua orang untuk dimakamkan bersamanya, tetapi juga ingin mengubur seluruh tiga ribu dunia. Ini adalah kegilaan terakhir dari reinkarnasi Saint King. Tuan jahat, kepala gunung, dan yang lainnya juga menyadari hal ini, dan merasakan ketidakberdayaan yang dalam di hati mereka. Ketika seorang ahli tanpa check and balance lahir antara langit dan bumi, begitu ahli ini menjadi gila, semua orang akan menghadapi malapetaka. Semua makhluk hidup di surga dan bumi hanya bisa menunggu akhir dunia yang akan datang. Antara langit dan bumi, ada kekasih yang berpegangan tangan erat. Beberapa orang tua menggendong anak itu erat-erat dan menghibur mereka dengan lembut. Seseorang terlihat putus asa, menangis terseduh-seduh. Beberapa orang memejamkan mata dan menunggu saat terakhir. Di bawah malapetaka, semua makhluk hidup berada di berbagai kondisi. Momen ini terasa sangat lama. Suzy Moe dan Dai Yue memiliki pemahaman diam-diam dan saling demandang pada saat bersamaan. Keduanya saling demandang dan tersenyum. Dalam kehidupan ini, mereka juga kuat dan kuat, dan akhirnya bersatu, dan itu sudah cukup. Tiga buku, surga, bumi, dan manusia, meledak sepenuhnya, dan kekuatan mengerikan menyapu tiga ribu dunia meletus, menghancurkan segalanya. Makhluk hidup dari semua ras bahkan lebih tak tertahankan, abu yang langsung tersebar dan asap yang tersebar. Tak terhitung nyawa yang sekarat. Gunung-gunung dan sungai-sungai dan bumi sedang dihancurkan. Sebagai Raja Sein Dao Surgawi, Suzy Moe hanya bertahan sebentar sebelum ditelan oleh kekuatan mengerikan ini, tubuh mati dan Dao menghilang. Setelah waktu yang tidak diketahui, hanya ada dua sosok yang tersisa di kekosongan. Tubuh Utama Marsial Dao dan Reinkarnasi Sein King Reinkarnasi Sein King melihat lebih dalam pada tubuh utama Marsial Dao, masih dengan tatapan yang agak aneh. Tubuh Utama Marsial Dao tidak memiliki hati dan waktu untuk mengerti. Tiga ribu dunia juga berantakan. Kekuatan penghancuran semacam ini memicu badai di reruntuhan tiga ribu dunia yang hancur, mencabik-cabik Sein King yang reinkarnasi berkeping-keping. Tubuh Utama Marsial Dao berada di tengah badai ini, dan tidak dapat dihindari. Tapi dia masih belum menyerah. Dia memiliki satu pilihan terakhir. Ambil inisiatif untuk meledakan alam semesta Thaisi, dan gunakan kekuatan ini untuk melawan badai kehancuran tiga ribu dunia. Dalam ledakan dua alam semesta besar, terus berevolusi di reruntuhan dua dunia besar, telusuri asal-usul alam semesta. Jika alam semesta yang lebih purba dan lebih purba dapat berevolusi, adalah mungkin untuk dilahirkan kembali dalam badai kehancuran tiga ribu dunia. Jika tidak dapat disimpulkan, maka kesadarannya juga akan dibungkam, tubuh mati dan Dao menghilang. Sebelum ini, Tubuh Utama Marsial Dao berhasil berevolusi tiga kali, semua berkat jejak makhluk kuat yang awalnya ada di tiga ribu dunia, hukum Dao. Tapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban seperti apa alam semesta Thaisi sebelumnya. Selanjutnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyimpulkan. Tubuh Utama Marsial Dao bukan tanpa petunjuk. Tepat setelah dia mengembangkan alam semesta Thaisi, dia mulai mengatur ulang hukum Daonya. Dia menyebut dunia Yuanwu yang ditopang oleh tiga ribu grandao, Tai Chi. Di dunia Yuanwu segmen peringkat pertama ini, Yin Dan yang terbagi pada awalnya, dan segala sesuatu berevolusi. Setelah itu, tiga ribu grandao hancur dan berubah menjadi alam semesta kacau yang luas dan tidak jelas di mana langit dan bumi tidak terbagi. Dalam kekacauan, Yin Dan yang lahir, dan Yin Dan yang berinteraksi untuk membentuk lima elemen. Bagian peringkat pertama ini, Marsial Dao menyebutnya, Tai Su. Selanjutnya, alam semesta Tai Su hancur dan berevolusi menjadi alam semesta tanpa materi, kehidupan, dan grandao. Tidak ada terang dan tidak ada kegelapan, tidak ada awal dan akhir, hanya prototipe yang samar. Ini adalah alam semesta yang berwujud dan tidak berwujud. Bagian peringkat pertama ini, badan utama Marsial Dao menyebutnya, Tai Si. Setelah itu, alam semesta dari batu sumber yang lebih tua dapat lahir, tidak terlihat dan tidak berwujud. Ia bukan hanya tidak memiliki substansi apapun, ia bahkan tidak memiliki wujud atau bentuk apapun, sekalipun Anda berada di dalamnya, Anda tidak dapat melihatnya, menyentuhnya, atau merasakannya. Bagian peringkat pertama ini, badan utama Marsial Dao menyebutnya, permulaan. Tapi apakah ada, awal mula, dan seperti apa, awal mula, itu, tidak ada yang tahu. 3000 dunia hancur, semuanya hancur, dan tidak ada jejak kehidupan atau suara di alam semesta yang kosong. Gelap, dingin, kesepian. Dengan hanya sedikit berpikir, perlahan meraba-raba dalam kegelapan, berjalan sendiri. Bab 3379 Dunia Baru Kota Pingyang, kota perbatasan biasa. Pada hari ini, sekelompok orang aneh datang ke kota. Pakaian orang-orang ini sangat berbeda dengan pakaian orang biasa di kota. Beberapa bahkan tidak terlihat seperti manusia, dengan mulut tajam dan pipi monyet, kepala harimau, dan otak harimau. Beberapa orang memiliki pembawaan yang luar biasa dan ekspresi yang agung. Beberapa orang bebas dan tidak dibatasi, bebas dan tidak dibatasi. Sekelompok orang ini berasal dari asal yang misterius, identitas mereka tidak diketahui, tetapi mereka tidak memiliki niat buruk terhadap kota Pingyang, juga tidak mengganggu orang-orang di kota. Dengan berlalunya waktu, semua orang di kota Pingyang secara bertahap menjadi terbiasa dengan keberadaan orang-orang ini, sesekali bertemu dan menyapa. Di antara mereka, ada juga pendeta Tao yang bisa bercerita, dia menyiapkan meja di kota, memegang kipas lipat, dan bercerita tanpa henti. Pendeta Tao itu fasih dan fasih, dan kisah-kisah yang dia ceritakan semuanya tidak pernah terdengar, dunia indah di kota Pingyang, melonjak maju dengan momentum yang luar biasa, dan segera menarik sekelompok orang untuk duduk-duduk dan mendengarkan buku itu. Dalam cerita pendongeng ini, seseorang dapat mengontrol penerbangan pedang, seseorang dapat terbang ke awan dan menaiki kabut, seseorang dengan kemampuan ilahi yang hebat, bahkan membakar langit dan mendidihkan laut, bunga teratai mekar di setiap langkah. Semua orang tidak tahu asal-usul namanya, dan mereka semua memanggilnya pendongeng. Pendeta Tao ini, setiap hari semua akan bercerita di kota. Saat ini, orang-orang yang bebas di kota, baik orang dewasa maupun anak-anak, akan datang untuk mendengarkan. Musim semi datang dan jatuh, dan sebelum saya menyadarinya, pendeta Tao ini telah bercerita di kota Pingyang selama lebih dari lima tahun. Pada hari ini, sekelompok besar orang di kota Pingyang bergerak menuju satu arah. Tanpa banyak bertanya, saya tahu bahwa pendeta Tao itu mulai mendongeng lagi. Dan pada hari itu, banyak sekali orang yang datang untuk mendengarkan buku tersebut. Karena kisah yang diceritakan oleh pendeta Tao akan segera berakhir. Pak! Di tengah kerumunan yang duduk-duduk, pendeta Tao menjatuhkan Singmu, membuka kipas lipat, dan berkata, Raja Reinkarnasi Suci itu menghancurkan tiga ribu dunia, semua makhluk hidup di dunia, semua makhluk hidup dari ya, semua menadaras. Raja Suci Reinkarnasi ini benar-benar buruk. Seorang anak berkata dengan marah. Yang lain menambahkan, bagus, tiga ribu dunia, baru saja dihancurkan olehnya. Apa yang terjadi nanti? Raja Suci Huangwu juga mati, dan bagaimana dengan orang suci kupu-kupu darah? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Pendeta Tao itu menyesap tehnya perlahan, membangkitkan nafsu makannya, dan kemudian berkata perlahan. Kemudian, Raja Suci Huangwu ini meledakkan alam semesta Taishi, menyimpulkannya sendirian di alam semesta yang gelap dan sepi, dan akhirnya mengembangkan alam semesta purba yang bahkan lebih tua. Dan alam semesta purba ini menelan dan menampung tiga ribu dunia yang hancur, dan menjadi semakin luas dan luas. Satu orang menghela nafas, tapi apa gunanya itu? Raja Suci Huangwu adalah satu-satunya yang tersisa di alam semesta purba ini, dan semua teman lamanya telah meninggal dunia. Seberapa kejamkah hal itu baginya? Semua orang mengangguk satu demi satu. Pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, setelah Raja Suci reinkarnasi menghancurkan tiga ribu dunia, mungkin hati nuraninya menemukan bahwa dia tidak menghancurkan buku bumi, tetapi menyerahkan semua jiwa di buku bumi selama bertahun-tahun kepada Huangwu. Raja Suci. Ini. Semua orang tampak terkejut, sangat terkejut. Pendeta Tao berkata, jadi, dengan jiwa dari seratus juta makhluk hidup absolut di tiga ribu dunia, Raja Suci Huangwu ini menghidupkan kembali semua makhluk hidup asli di tiga ribu dunia, termasuk teman lama Raja Suci Huangwu. Namun, bagaimana menyelesaikan kalpatak terukur dari makhluk hidup? Tanya seseorang tiba-tiba. Pendeta Tao tertawa dan berkata, Raja Suci Huangwu, sebagai pencipta alam semesta pada awalnya, secara alami dapat menetapkan kembali aturan dan hukum di dunia baru ini. Akar dari semua makhluk hidup terletak pada keegoisan, Peking. Oleh karena itu, Raja Suci Huangwu menetapkan salah satu aturan terpenting, yaitu, begitu makhluk hidup disucikan, ia akan kehilangan kesadaran dirinya dan menjadi grendau. Jika kamu ingin hidup selamanya, kamu harus melepaskan semua emosi. Dengan cara ini, pada akarnya, keberadaan kalpatak terhingga dari makhluk hidup terpotong. Satu orang bertanya, bagaimana dengan Raja Suci Huangwu? Dia telah menjadi eksistensi paling kuat di alam semesta pada awal waktu. Akankah dia kehilangan dirinya suatu hari dan menjadi Raja Suci Reinkarnasi kedua? Bagaimana ini mungkin? Orang lain segera membantah, Raja Suci Huangwu peduli pada rakyat jelata dan mendirikan Marsial Dao. Dengan pikiran yang begitu berani, bagaimana dia bisa menjadi Raja Suci Reinkarnasi? Belum tentu. Jalan manusia asli, bukankah Raja Suci Reinkarnasi juga ingin membangun dunia yang adil di awal, dan ingin menciptakan enam jalan reinkarnasi, memberi hadiah kebaikan menghukum kejahatan. Menyebutkan hal ini, Sang Tao terdiam. Setelah beberapa saat, Pendeta Tao berkata perlahan, Raja Suci Huangwu menciptakan alam semesta pada awalnya, membuka kembali kehancuran besar, membangun enam jalur, dan mengembangkan semua makhluk hidup. Akhirnya, dia memotong kesadaran diri, tujuh emosi dan enam keinginan, dan menjadi Dao Surgawi, menjaga dunia baru ini. Ah! Semua orang terkejut dan berteriak kaget. Tanpa kesadaran diri, tanpa tujuh emosi dan enam keinginan, itu berarti Raja Suci Huangwu bukan lagi Raja Suci Huangwu. Kekhawatiran orang itu tadi sudah tidak ada lagi. Di bawah Dao Surgawi tanpa kesadaran diri dan gangguan egois, tiga ribu grandao masing-masing menjalankan tugasnya, dan semua makhluk hidup setara. Titik-titik-titik di sebuah rumah di kota Pingyang. Suzimo bangun perlahan, berbalik dari tempat tidur, duduk lama sekali, kebingungan di matanya berangsur-angsur hilang, kembali ke ketenangan dan ketenangan. Tapi dia masih belum bangun, dia tidak tahu harus berpikir apa, agak linglung. Setelah beberapa saat, dia berdiri, membuka pintu dan berjalan keluar. Di halaman, di bawah pohon persik, seorang wanita cantik berjubah berwarna darah sedang berdiri di sana. Melihat ke belakang, dia tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, apakah kamu sudah bangun? N. Suzimo mengangguk. Di antara kelompok kami, kamu yang terakhir bangun. Dai Yue tertawa. Suzimo mendengar suara samar datang dari jauh kota, dan bertanya, apa yang terjadi di luar? Dai Yue berkata sambil tersenyum, Lin Suanji berbicara tentang buku di sana, dan sekarang dia berbicara tentang saat kritis. Raja Suci Reinkarnasi menghancurkan 3.000 dunia, yang mungkin menarik kebencian semua orang. Raja Suci Reinkarnasi dia. Suzimo membuka mulutnya sedikit, tetapi ragu untuk berbicara. Apa yang salah? Melihat Suzimo keluar dari ruangan, Dai Yue tampak sibuk, jadi dia bertanya dengan lembut. Suzimo berkata, Raja Suci Reinkarnasi menghancurkan 3.000 dunia. Ada kemungkinan bahwa itu adalah balas dendam untuk Raja Suci kehidupan. Selain itu, dia awalnya memiliki keinginan untuk mati, dan Raja Kehidupan Suci jatuh, jadi dia tidak memiliki keterikatan pada 3.000 dunia. Tapi tadi, aku ingin memahami sesuatu. Mungkin, ada kemungkinan lain. Apa? Dai Yue bertanya. Suzimo berkata, Raja Suci Reinkarnasi tidak pernah berubah. Dari awal hingga akhir, dia ingin mewujudkan cita-cita Saint King dan hidupnya, dan membangun dunia di mana semua makhluk hidup setara. Tapi dia tahu bahwa 3.000 dunia yang asli penuh dengan lubang. Bahkan jika dia bertanggung jawab atas 3.000 dunia, dia tidak dapat mengubah aturan dan hukum yang telah ada selama bertahun-tahun. Hanya dengan menghancurkan 3.000 dunia lama dan membangun kembali 3.000 dunia kita dapat menyadari bahwa semua makhluk hidup setara di dunia baru. Bab 3380 Raja Suci Abadi Grand Final Mendengar ini, Dai Yue berkata, jadi, dia memilih untuk menghancurkan dunia lama dengan tangannya sendiri, dan memberimu kesempatan untuk menciptakan dunia baru, dan juga memberimu jiwa semua makhluk hidup di 3.000 dunia. Su Zemo mengangguk. Dai Yue berkata, pada awalnya, tubuh asli Marsial Dao Anda tinggal bersamanya di tanah reruntuhan suci selama puluhan ribu tahun. Dari sudut pandangnya, segala sesuatu tentang tubuh asli Marsial Dao tidak boleh disembunyikan darinya. Dia tidak menembak tubuh utama Marsial Dao, mungkin karena momen itu. Menyebutkan masalah ini, Su Zemo menghela nafas pelan dan berkata, dia tidak menyerang tubuh utama Marsial Dao, ada alasan lain. Ini juga pemandangan yang dilihat tubuh utama Marsial Dao setelah menciptakan alam semesta purba dan memperoleh kekuatan yang lebih kuat. Di tanah reruntuhan suci, ketika Saint King of Reinkarnasi menyebutkan Saint King of Life, dia benar-benar melewatkan informasi penting. Daging dan darah Saint King of Life tumpah dan berubah menjadi ras manusia dari 3.000 dunia. Saint King of Reinkarnasi tidak menyebutkan keberadaan jiwa Saint King of Life. Kultivasi ke Heavenly Dao Saint King, jiwa tidak mungkin menghilang tanpa jejak. Bahkan trate biru yang kacau telah mengalami beberapa reinkarnasi. Dai Yue tampak bingung dan berkata, maksudmu? Su Zemo mengangguk, berkata, kelahiran Marsial Dao sendiri selalu menjadi misteri. Saya pernah ragu, hanya menciptakan Marsial Dao, memadatkan buah Marsial Dao, mengapa jiwa dan keinginan diri diturunkan. Baru pada awal tubuh utama Marsial Dao saya mengetahui bahwa itu adalah jiwa Saint King yang memberikan kehidupan Marsial Dao. Jiwa Raja Suci yang hidup tidak memasuki reinkarnasi. Dia telah mencari pewarisnya. Seseorang dengan ketekunan yang besar, keberanian yang besar, kebijaksanaan yang besar, keberanian yang besar, dan hati yang besar. Hanya dengan cara ini, ada secerca harapan untuk mengubah 3.000 dunia. Sampai Huang Wu menetapkan jalan, Bu Wu lahir. Marsial Dao lahir. Dan Saint King of Life memberi kehidupan pada Marsial Dao. Raja Suci reinkarnasi dalam tubuh utama Marsial Dao, bayangan Raja Suci kehidupan dapat dilihat. Tapi tubuh utama Marsial Dao bukanlah Raja Suci kehidupan. Jadi, pada titik tertentu, Saint King reinkarnasi demandang ke arah matanya, itu akan sedikit aneh. Dai Yue berkata, dengan cara ini, ketika Trate Biru yang kacau dan Raja Suci kehidupan bergabung untuk menghancurkan tiga ribu dunia, tujuan mereka bukan hanya untuk melukai lima Tai Si Yuanling. Yang lebih penting adalah membiarkan jiwa Raja Suci yang hidup membebaskan diri melalui tiga ribu dunia yang hancur. Justru karena inilah anomali yang melompat keluar dari tiga alam dan keluar dari lima elemen tercipta. Su Zimo berkata, hanya dengan mendapatkan kekuatan untuk melepaskan diri dari tiga ribu dunia, barulah mungkin untuk menciptakan dunia baru. Dai Yue berkata, Raja Suci reinkarnasi secara alami mengetahui tujuan dari Raja Suci kehidupan, jadi dia memberimu kesempatan untuk menciptakan dunia baru. Dia sangat mempercayaimu karena kehidupan Saint King. Su Zimo mendengar ini, tetapi menggelengkan kepalanya, berkata, Samsara mempercayai Saint King of Life, tetapi mungkin tidak mempercayaiku. Ingat apa yang dikatakan Raja Suci reinkarnasi kepada Raja Iblis tiga ribu pemusnahan dunia yang lalu. Dai Yue mengangguk. Su Zimo berkata, dengan basis kultifasi Raja Iblis, dia sama sekali tidak dapat mengancam Raja Suci reinkarnasi. Tetapi pada saat itu, Raja Suci reinkarnasi mengatakan sesuatu seperti itu kepadanya, yang tampak berlebihan. Saya pikir kata-kata reinkarnasi Saint King mungkin ditujukan kepada saya. Hati orang-orang akan berubah. Dia khawatir setelah aku mendirikan dunia baru, aku akan terobsesi dengan penguasa semua jiwa, kekuatan eksklusif dan status tiga alam, dan kehilangan diriku. Itulah mengapa dia mengucapkan kata-kata mangu. Dai Yue terdiam. Untungnya, Su Zimo akhirnya membuat pilihannya. Setelah beberapa saat, Dai Yue berkata sambil tersenyum, ini hanya tebakanmu. Aku khawatir hanya dia yang tahu apa yang dipikirkan Samsara. Ya, Su Zimo juga tertawa. Ayo pergi, saatnya pergi. Dai Yue melambai dan berkata, semua orang akan menunggumu. Su Zimo melangkah maju, berjalan keluar rumah bergandengan tangan dengan Dai Yue. Datang ke jalan-jalan kota Pingyang, melihat segala sesuatu di sekitarnya, Su Zimo linglung. Ini semua dibuat oleh tubuh utama Marsial Dao di 3000 dunia baru berdasarkan ingatan. Sebagian besar dari mereka tampak akrab, tetapi ada juga beberapa perbedaan. Ada terburu-buru berlari di belakangnya, semakin dekat. Ayo, pendongeng hampir selesai. Oh, aku sibuk dan lupa, aku tidak tahu apakah sudah terlambat. Sepasang remaja dan perempuan berlari menuju sisi ini. Suara ini agak akrab. Su Zimo tanpa sadar melihat ke sampling. Gadis itu berlari melewati mereka berdua, menoleh secara tidak sengaja, dan kebetulan menatap mata Su Zimo. Baik Su Zimo dan gadis ini sedikit terkejut. Gadis itu berhenti tanpa sadar, dan menatap Su Zimo dengan sedikit kebingungan di matanya. Mengki, ada apa denganmu, sudah terlambat untuk menunggu lebih lama lagi. Bocah itu menarik lengan bajunya dan berkata dengan mendesak. Oh oh. Gadis itu perlahan pulih, dan buru-buru mengikutinya pergi. Apa yang terjadi padamu barusan? Sambil berlari, Bocah itu bertanya. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, hanya saja aku pernah melihat pria berpakaian biru itu di suatu tempat. Mengapa saya tidak memiliki kesan? Bocah itu menggoda, kamu tidak melihatnya dalam mimpi, kan? Huff. Gadis itu dengan ringan mendengus dan berkata, jangan bilang, aku benar-benar bermimpi sebelumnya, dan aku memasuki sekte abadi. Memotong. Pemuda itu juga menghina, dan berkata, lalu ada apa, saya bermimpi mengambil bintang-bintang dengan satu tangan dan berkeliling dunia. Gadis itu merasa sedikit tersesat sesaat, dan berkata, namun, mimpiku tidak terlalu bagus. Melihat punggung anak laki-laki dan perempuan pergi, Suzy moter senyum lega. Keduanya berjalan berdampingan sebentar, dan melihat sebuah rumah besar tidak jauh dari sana. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan pintu, memandangi seorang balita di depan mereka dengan ekspresi sayang di wajah mereka. Kakak laki-laki. Melihat pria ini, mata Suzy moter sedikit merah dan bergumam pelan. Suhong di depannya, tanpa bekas luka mengerikan di pipinya, sudah menikah dan punya anak. Suhong sepertinya menyadarinya, dan melihat ke arah Suzy moter. Melihat Suzy moter berdua, Suhong sedikit mengangguk, dia memalingkan muka, jelas tidak mengenali Suzy moter. Meskipun tubuh utama Marsial Dao mengembangkan grid desolate untuk mengembangkan makhluk hidup, ratusan juta jiwa telah mengalami perubahan seperti itu, dan setelah beberapa reinkarnasi, tidak semua ingatan semua orang dapat dipertahankan. Kakak memiliki kehidupan baru, yang sebenarnya cukup bagus. Jangan ganggu mereka. Suara Xiaoning datang dari belakang. Suzy moter mengangguk. Suhong menderita terlalu banyak tekanan dan rasa sakit dalam hidupnya. Mungkin melegakan baginya untuk tidak memiliki ingatan itu. Suzy moter melihat ke belakang. Di samping Xiaoning, Ye Ling masih berdiri. Sekelompok orang pindah ke sini, mereka semua adalah teman lama, Hozi, Harimau, Lin Zhan, Perilinglong, Raja Ji Huodao, Ran Panjang, Mingzen, Tao Yao, Nian Qi, Bei Ming Sue. Yan Bei Chen berjalan bergandengan tangan dengan seorang wanita, itu adalah Qin Pian Ran. Semua orang memandang Suzy moter, senyuman di mata mereka menjadi semakin intens, dan akhirnya tidak bisa menahannya, dan tertawa terbahak-bahak terlepas dari pandangan orang lain. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada reuni orang-orang tua ini dan reuni bersama. Mendengar tawa di sini, pendongeng Tao baru saja mendarat di singmu, melihat sekeliling, menangkupkan tangannya dan berkata, cerita ini sudah berakhir, selamat tinggal semuanya. Aku sangat merindukan dan belum mendengarnya. Seseorang tidak bisa membantu mengeluh. Pendeta Tao dengan santai melempar sebuah buku tua yang berat dan berkata, semua yang saya katakan ada di dalamnya, ambil dan bacalah. Setelah berbicara, pendeta Tao itu menyingkir dari kerumunan, bergerak ke arah Suzimo dan yang lainnya dan melarikan diri. Semua orang mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil buku tua itu, dan seseorang berteriak ke belakang pendeta Tao, Hei! Pendongeng, mengapa buku ini tidak diberi nama? Pendeta Tao itu menamparkan dahinya. Buku kuno ini awalnya adalah generasi sebelumnya dari pendongeng Istana Prinsip Mendalam, karena Huang Wu menetapkan jalannya, dan Bu Wu Changsheng menulis biografinya sendiri. Pendongeng generasi sebelumnya pernah berkata bahwa dia tidak menulis nama biografi ini, hanya karena saya tidak tahu apa pencapaian Anda di masa depan. Jika saya tidak dapat menyelesaikan biografi ini, terserah generasi pendongeng berikutnya. Biografi ini diturunkan ke Lin Suanji, dan telah direkam selamanya, tetapi nama biografinya masih kosong. Pendeta Tao sedang terburu-buru untuk bertemu dengan orang banyak, dan tidak repot-repot memikirkannya, lalu berkata, saya tidak tahu bagaimana menulisnya, jadi saya akan menyerahkannya kepada Anda. Semua orang sedikit kecewa. Setelah sekian lama mendengarkan, akhirnya seperti ini, setiap orang selalu merasa sedikit menyesal di hati mereka, seolah tersesat. Setelah berjalan beberapa langkah, Taoise itu berhenti lagi, melihat kembali ke orang-orang itu, dan berkata, namun, sebelum Raja Suci Huang Wu dalam buku ini menjadi dao surgawi, dia meninggalkan kalimat di tanah antara langit dan bumi ini. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang abadi dan abadi, abadi dan abadi, dan aku juga. Dao Samsara Surgawi, ada saat-saat pasang surut, semoga dao bela diri dunia makmur, semua orang seperti naga, sopan dan abadi, dan keagungan bertahan selamanya. Hati seseorang gelisah. Beberapa orang meneteskan air mata. Satu orang mengepalkan tinjunya dan berkata, Marsial Dao tidak pernah menjadi satu orang, tetapi sekelompok orang. Itu adalah semacam peradaban, semacam kepercayaan, dan semangat perjuangan pantang menyerah dan terus maju. Bahkan jika malam datang, selama semangat Marsial Dao tidak padam, itu akan menjadi api, dan suatu hari, itu akan menerangi gunung dan sungai. Seorang lelaki tua menghela nafas, Raja Suci Huang Wu telah menjadi eksistensi tertinggi yang melampaui semua makhluk hidup dan melampaui dao surgawi. Dia bisa disebut satu-satunya di tiga alam, tapi dia tidak melewatkannya. Sebaliknya, dia memilih untuk mendirikan reinkarnasi, buka grid desolate, dan bangun kembali tatanan mengembalikan tiga ribu dunia ke makhluk dari semua ras memberi surga dan bumi kesempatan untuk menjadi seperti naga. Saya mendengar bahwa buku itu menyebutkan gambar heksagram sebelumnya, mengapa menggunakan sembilan, melihat sekelompok naga tanpa pemimpin, keberuntungan, apakah ini juga menyeratkan arti ini? Kultifasi ke alam itu sudah menjadi satu-satunya dari tiga alam. Tidak ada yang bisa menggoyahkan statusnya, tetapi adalah hal yang paling langka untuk menahan hati dan menyerahkan segalanya. Raja Suci Huang Wu berubah menjadi dao surgawi, jiwanya menghilang, tetapi dia meninggalkan hal yang paling berharga untuk menginspirasi generasi mendatang dan mewarisinya selamanya. Itu adalah semangat Marsial Dao dari Eternal Inextinguisable. Pendongeng Seorang anak sepertinya memikirkan sesuatu, didorong keluar dari kerumunan, mengejar beberapa langkah berturut-turut, sedikit terengah-engah, melihat ke belakang pendongeng dan berteriak, buku Anda berjudul Eternal Saint King, oke? Oke? Pendongeng menjawab dengan senyuman, membelakangi kerumunan, melambaikan tangan, berjalan berdampingan dengan orang-orang di depan, dan secara bertahap menghilang di akhir grendao. Terima kasih telah menonton!